Di belakang kelompok buaya, Qin Fei Yang dan Mu Hao Tian muncul lagi dari udara. Mendengar makian marah datang dari jauh, Ling Yun Fei tertawa nakal. Dia mengacungkan jempol pada Qin Fei Yang dan berkata, langkahmu ini benar-benar kejam, dan mustahil untuk tidak mengaguminya. Qin Fei Yang menyeringai dan berkata, sekarang giliran kita untuk menonton pertunjukannya, ayo pergi. Keduanya melangkah maju dan mengikuti di belakang. Kita tidak bisa terus berlari seperti ini. Ayo serang dan bunuh mereka semua. Baiklah, ayo kita akhiri ini secepatnya. Setelah berlari beberapa saat, orang-orang dari keluarga Jiang dan Mu mengambil keputusan dan berbalik menyerang kelompok buaya tersebut. Pertempuran sengit dengan cepat terjadi di hutan. Jiang Hao Tian, menurutmu siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? Seharusnya itu keluarga Jiang dan Mu. Bagaimanapun, mereka berdua adalah leluhur seni bela diri. Itu masuk akal. Meskipun keempat buaya gigi gergaji tingkat raja memiliki kekuatan bertarung yang tak tertandingi, buaya gigi gergaji tingkat raja lainnya hanya dapat digunakan sebagai umpan meriam saat menghadapi leluhur seni bela diri. Itu benar. Tapi kita bisa yakin bahwa keluarga Jiang dan Mu pada akhirnya akan menderita banyak korban. Beberapa ratus meter jauhnya, Qin Fei Yang dan Mu Hao Tian duduk dengan nyaman di sebuah bukit kecil. Mereka melihat kemedan perang di kejauhan dan berkomentar. Setelah menonton sebentar, Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Ling Yun Fei dan bertanya, apakah kamu membawa anggur? Ya. Ling Yun Fei menganggup dan bertanya dengan curiga, saya pikir kamu tidak minum. Qin Fei Yang tersenyum jahat. Situasinya berbeda. Saat kami berbisnis, kami tidak bisa minum. Tapi sekarang kami sedang menonton pertunjukan. Lebih menarik untuk minum wine. Itu masuk akal. Ling Yun Fei menganggup dan mengeluarkan dua botol anggur seukuran telapak tangan dari tas Ki An Kun miliknya. Dia melemparkan satu ke Qin Fei Yang dan menyimpan yang lainnya untuk dirinya sendiri. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan membuka toples anggur. Dia berteriak pada orang-orang dari keluarga Jiang dan Mu, senior, cepat bunuh mereka. Aku akan mentraktirmu anggur nanti. Eh. Ling Yun Fei tercengang. Apakah dia mencoba membuat mereka marah? Tapi itu cukup menarik. Dia juga mengambil Ken di anggur, mengangkat kepalanya dan meneguknya. Dia meraung, menyegarkan, ini terlalu menyegarkan. Pak Aman, jika kamu lelah, datang dan minum. Hanya ketika kamu kenyang kamu akan termotivasi. Orang-orang dari klan Jiang dan Mu melihat mereka berdua dan langsung marah. Mereka bertarung dengan nyawa mereka sebagai taruhannya, tapi kedua kecil itu sedang minum anggur dengan santai. Siapa pelaku yang memancing buaya tersebut? Kalau ini bisa ditoleransi, apa yang tidak bisa ditoleransi? Kedua pria berpakaian hitam itu bergegas menuju mereka berdua, membawa amarah yang sangat besar. Tapi saat ini, seekor buaya raja bergigi gergaji tiba-tiba mengangkat ekornya yang besar dan membantingnya ke arah mereka berdua. Oh! Setelah tangisan yang menyedihkan, keduanya kehilangan nyawa mereka, hancur berkeping-keping. Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei saling memandang dengan tidak percaya. Siapa sangka buaya gigi gergaji raja ini mampu memanfaatkan peluang tersebut? Tidak hanya ganas, tapi juga sangat cerdas. Orang-orang dari klan Jiang dan Mu pasti akan menderita kerugian besar kali ini. Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan menyesal, senior, aku tahu kamu suka minum, tapi kamu tidak perlu terlalu cemas. Lihat, jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan mati. Apakah itu layak? Ling Yun Fei menghela nafas, itu tidak layak. Jangan terlalu cemas, oke. Kami tidak akan meminum semuanya. Kami akan meninggalkan beberapa untukmu. Bajingan. Keduanya bergema satu sama lain, menyebabkan orang-orang dari kedua klan meledak amarah. Buaya gigi gergaji, dengarkan orang tua ini, kita tidak bersama mereka. Setiap ketidakadilan mempunyai pelakunya dan setiap utang mempunyai debiturnya. Jika Anda ingin menyelesaikan masalah, Anda harus mencari mereka. Tetua agung klan Jiang dan Mu meraung kesal. Mereka telah berada di kota beruang hitam selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah merasa begitu sedih seperti hari ini. Keempat raja buaya gigi gergaji mengaum lagi dan lagi, membombardir mereka dengan ganas. Namun, ada juga sejumlah kecil buaya bergigi gergaji yang berbalik dan menyerang Qin Fei Yang. Namun, selama raja buaya gigi gergaji tidak menyerang, keduanya memiliki kemampuan untuk menghadapinya dengan mudah. Pertempuran sengit berlanjut. Tanah dalam radius ratusan meter dihancurkan tanpa ampun. Darah menyatu menjadi aliran, berdeguk dan mengalir. Bau darahnya menyengat. Mayat yang patah dan lengan yang patah tersebar di seluruh pegunungan. Tempat ini telah menjadi neraka asura. Beberapa ratus napas berlalu. Dari ratusan buaya gigi gergaji tersebut, hanya tersisa beberapa lusin saja, dan sebagian lainnya penuh luka. Termasuk keempat raja buaya gigi gergaji. Lebih dari separuh anggota klan Jiang Danmu terluka atau tewas. Namun secara keseluruhan, klan Jiang Danmu memiliki keunggulan absolut. Melihat situasi ini, Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Ling Yun Fei dan berkata, Ayo pergi. N. Ling Yun Fei mengangguk. Mengaum. Dua buaya bergigi gergaji menerkam. Mereka berdua menggunakan tinju pembunuh pengunci hati untuk menghabisi mereka dengan cepat dan siap untuk berbalik dan pergi. Tapi saat ini, keempat raja buaya gigi gergaji mengaum pada saat bersamaan, mengguncang gunung dan sungai. Mengaum. Mengikuti dengan cermat. Raungan binatang buas lainnya yang sangat keras tiba-tiba meledak ke arah danau, mengguncang langit, seolah menanggapi keempat raja buaya bergigi gergaji. N. Mendengar raungan binatang itu, Qin Fei Yang dan klan Jiang dan Mu semuanya terkejut. Kemudian, bumi bergetar, menimbulkan ledakan keras. Mungkinkah ada lebih banyak buaya bergigi gergaji? Qin Fei Yang dan tetua agung saling memandang, dan sedikit kengerian muncul di mata mereka. Mendengarkan gerakan ini, jika itu benar-benar buaya bergigi gergaji, mungkin lebih menakutkan daripada keempat buaya bergigi gergaji raja. Ayo dan lihat. Qin Fei Yang meraung. Keduanya melaju menuju danau dengan kecepatan penuh. Berlari untuk mati, benar-benar sepasang bajingan kecil yang bodoh. Melihat ini, tetua agung klanmu tidak bisa menahan cibiran. Jika itu benar-benar eksistensi yang lebih menakutkan daripada keempat raja buaya gigi gergaji, berlari kesana berarti mendekati kematian. Jangan khawatirkan mereka, ayo mundur. Teriak tetua agung klan Jiang. Namun, keempat buaya gigi gergaji raja dan puluhan buaya gigi gergaji biasa, pada saat ini, sedang terjerat gila-gilaan dengan mereka, bahkan mengabaikan nyawa mereka sendiri. Perubahan abnormal ini membuat klan Jiang danmu semakin gelisah dan cemas. Di sisi lain, Qin Fei Yang dan tetua agung klanmu sedang berlari, dan monster besar tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Itu sebenarnya adalah buaya bergigi gergaji. Namun ukurannya dua kali lebih besar dari empat buaya raja bergigi gergaji. Sebuah gunung pendek setinggi puluhan meter benar-benar terhempas olehnya. Kekuatan mengerikan seperti itu sungguh mengerikan. Tanpa keraguan, buaya bergigi gergaji ini adalah raja sebenarnya dari kelompok buaya. Qin Fei Yang tidak berani ragu sama sekali, dan memimpin Ling Yun Fei ke dalam kastil. Raja buaya bergigi gergaji itu kejam dan tidak terbatas, seolah-olah seekor binatang buas yang tiada taranya telah lahir, tidak peduli apa yang ada di depannya, ia akan diinjak-injak. Setelah dia pergi, Qin Fei Yang dan tetua agung klanmu muncul lagi, dan melihat punggung besar itu, mereka tidak bisa menahan rasa kesemutan di kulit kepala mereka. Ling Yun Fei menelan ludahnya dan bertanya, apakah kamu ingin pergi dan melihat-lihat? Jika kamu ingin mati, pergilah sendiri, jangan menyeretku. Qin Fei Yang memutar matanya, raja buaya bergigi gergaji jelas tidak bisa dianggap enteng. Terlebih lagi, setelah ia menghabisi klan Jiang dan Mu, ia pasti akan mendatangi mereka. Jadi yang terpenting sekarang bukanlah menonton pertunjukannya, tapi melarikan diri. Namun dengan raja buaya bergigi gergaji di depan mereka, mereka harus mengubah rute. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, ayo kembali ke jalan kita datang dan ikuti sungai kembali ke kota beruang hitam. Itulah satu-satunya cara. Ling Yun Fei berkata tanpa daya. Sesaat kemudian, keduanya datang ke danau lagi. Buaya bergigi gergaji keluar dengan kekuatan penuh, jadi sekarang, tempat ini lebih aman dibandingkan tempat lainnya. Mereka berdiri di puncak bukit dengan tangan di atas lutut. Mereka mengamati danau di bawah dan terengah-engah. Danau tersebut tidak berubah, namun tepian danau telah terinjak-injak hingga tidak dapat dikenali lagi oleh kelompok buaya. Di tepi kiri, ada lubang besar dengan kedalaman lebih dari 10 meter. Jika tebakannya benar, lubang besar itu seharusnya menjadi tempat persembunyian raja buaya bergigi gergaji. Untungnya, kami tidak melewati tempat itu pada awalnya, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ling Yun Fei melihat ke lubang besar itu dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Qin Fei yang menghela nafas panjang, berdiri tegak, dan berkata, jangan tinggal lebih lama lagi, ayo cepat. Meski tidak ada buaya bergigi gergaji, namun ketika memikirkan pengalaman beberapa hari terakhir ini, ia tidak sabar untuk segera meninggalkan tempat ini. Sebenarnya, kita seharusnya tidak mengambil jalan memutar. Ling Yun Fei sedikit marah. Ia mengira jalan ini sangat aman, namun pada akhirnya ia hampir kehilangan nyawanya. Itu tidak sepadan. Berhentilah mengeluh, ayo pergi. Qin Fei yang mendesak dan berbalik untuk pergi. Ling Yun Fei hendak mengikuti. Tapi tiba-tiba, dia sepertinya telah menemukan sesuatu, dan pandangannya tertuju pada lubang besar itu lagi. Di dalam lubang besar terdapat beberapa benda berwarna hitam, namun tertutup oleh tanah dan agak sulit dibedakan. Mata Ling Yun Fei menunjukkan sedikit keterkejutan, dan berkata, Jiang Hao Tian, lihat apa itu? Hmm. Qin Fei yang sedikit terkejut, berbalik dan berjalan ke sisi Ling Yun Fei. Melihat kesekeliling, dia tidak tahu apa itu. Ayo pergi dan melihatnya. Ling Yun Fei bertanya. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Keduanya melompat turun dan berjalan dengan hati-hati. Meskipun di permukaan tampak tenang, siapa yang tahu jika ada bahaya tersembunyi. Oleh karena itu, lebih baik berhati-hati. Setelah sampai di lubang besar, melihat tidak ada bahaya, mereka berdua melompat ke dalam lubang besar dan melihat benda hitam itu. Itu terlihat seperti besi. Namun perasaan mereka mengatakan bahwa itu bukan besi. Qin Fei yang mengulurkan tangan dan mengetuknya dengan keras, dan itu benar-benar mengeluarkan suara seperti logam. Mungkinkah itu benar-benar besi dewa yang tidak diketahui? Jika demikian, maka kali ini, mereka telah mengambil harta karun. Keduanya bekerja keras menggali tanah, dan tak lama kemudian mereka berkeringat deras. Namun ketika benda hitam itu terungkap seluruhnya, keduanya ingin menangis namun tidak mengeluarkan air mata. Mereka bahkan punya keinginan untuk mengutuk. Ini sama sekali bukan besi dewa, tapi cangkang tua raja buaya gigi bergerigi. Bajingan, aku tidak bahagia untuk apapun. Ling Yun Fei sangat marah. Dia mengambil cangkang tua itu dan melemparkannya keluar dari lubang besar. Dengan bunyi gedebuk, benda itu jatuh ke dalam danau. Meskipun cangkang yang lama sangat keras, namun tidak ada gunanya. Bagaimana bisa ada begitu banyak harta karun di dunia ini? Ayo pergi. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia melirik ke lubang dan hendak melompat. Namun, pandangan sekilas itu membuat tubuh dan pikirannya gemetar. Dia buru-buru menunduk dan segera melihat sebatang pohon kecil di tanah. Yang aneh adalah pohon kecil itu hanya setinggi satu jari, dan seluruh warnanya merah. Tidak ada cabang di batangnya, hanya tiga helai daun seukuran kuku jari tangan, seperti gugusan api. Meskipun pohon kecil itu kecil, namun penuh dengan spiritualitas. Sekilas, orang bisa tahu bahwa itu bukanlah hal biasa. Mengapa ini terlihat agak familiar? Ling Yun Fei memandangi pohon kecil itu, dengan penuh keterkejutan. Ini pohon kaca merah. 92. Pohon kaca api merah. Mendengar nama ini, tubuh dan pikiran Ling Yun Fei juga terkejut. Hal ini, itu hanya bisa digambarkan sebagai harta karun. Karena, daun pohon kaca api merah adalah bahan obat utama untuk menyempurnakan pil kaca api merah. Pil kaca api merah memiliki efek magis yang sangat menakjubkan. Prajurit manapun di bawah raja perang, selama mereka meminum pil kaca api merah, ranah budidaya mereka akan langsung meningkat satu langkah. Misalnya, jika Kin Fei yang mengambilnya sekarang, dia akan segera menerobos menjadi master bela diri bintang 5. Siapa yang tidak tergiur dengan efek ajaib seperti itu? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa begitu berita kelahiran pohon kaca api merah ini menyebar, pasti akan memicu badai berdarah di kota beruang hitam. Namun, tidak ada yang sempurna. Setiap orang hanya dapat meminum satu pil kaca api merah dalam hidup mereka. Jika mereka mengambil yang kedua, efeknya akan hilang dan sia-sia. Tapi meski begitu, itu sudah cukup membuat siapapun jadi gila. Kin Fei yang berjongkok di samping pohon kecil. Matanya bersinar terang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menemukan harta karun seperti itu. Sangat sulit untuk mengatakan apa yang terjadi dalam hidup. Jika bukan karena Ling Yun Fei, yang melemparkan cangkang tua raja buaya gigi gergaji dengan marah, mereka pasti akan melewati pohon kecil ini. Tidak ada yang menyangka bahwa harta karun seperti itu tersembunyi di bawah cangkang tua ini. Mengaum. Raungan binatang buas yang keras dan jelas terdengar. Raja buaya gigi gergaji telah kembali. Keduanya terkejut. Ling Yun Fei buru-buru berkata, Tarik cepat, ayo mundur. Kin Fei yang meraih batang pohon itu, mencabutnya, dan menyimpannya di tas kian kun miliknya. Langsung. Keduanya melompat keluar dari lubang dan berlari menuju hutan tanpa menoleh ke belakang. Bang. Diiringi rentetan suara gemuruh, Raja buaya gigi gergaji kembali bersama keempat Raja buaya gigi gergaji. Namun ketika kembali ke dalam lubang, ditemukan bahwa pohon kaca api merah tidak tumbang. Ia segera menjadi marah dan meraung. Mendengar suara gemuruh. Kin Fei yang sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Mereka takut Raja buaya gigi gergaji akan mengejar mereka, sehingga mereka melarikan diri demi nyawa mereka. Keduanya tidak berhenti hingga sampai di sungai. Tanpa mempedulikan citranya, dia duduk di tanah, berkeringat deras dan terengah-engah seperti sapi. Apakah menurutmu orang-orang dari keluarga Jiang danmu semuanya mati? Ling Yunfei bertanya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada satupun yang tersisa. Kata Kin Fei yang. Meskipun kami disergap, mendapatkan pohon kaca api merah itu sepadan. Ling Yunfei tertawa. Memang. Kin Fei yang menganggup dengan senyuman di wajahnya. Pada akhirnya, orang yang harus mereka ucapkan terima kasih adalah penguasa kota. Jika dia tidak berencana untuk menyakiti mereka, bagaimana mereka bisa mendapatkan harta karun ini? Seperti kata pepatah, seseorang harus tahu cara membalas kebaikan. Di masa depan, dia pasti akan membalas orang ini dengan benar. Hah. Ling Yunfei menghela nafas panjang. Dia mendekati Kin Fei yang dan bertanya, ketika kita kembali, siapa yang akan Anda minta untuk membantu Anda menyempurnakan pil kaca api merah? Kin Fei yang tertegun dan berkata tanpa berkata-kata, saya sendiri tahu cara memurnikan pil. Mengapa saya membutuhkan bantuan orang lain? Selain itu, apakah menurut Anda orang lain akan membantu Anda secara gratis? Naif. Jika dia benar-benar meminta orang lain untuk membantunya, dia pasti akan mendapat bagian. Itu tidak sepadan. Anda. Ling Yunfei menatapnya dengan wajah ragu. Jelas, dia tidak percaya Kin Fei yang bisa memurnikan pil. Apa yang salah dengan saya? Kin Fei yang bingung. Ling Yunfei berkata dengan jijik, kamu baru berada di pil hol selama sebulan. Saya kira kamu bahkan tidak bisa menyempurnakan pil tempering tubuh, apalagi pil kaca api merah. Jangan sia-siakan daun merah pohon kaca api. Wajah Kin Fei yang berkedut. Jadi di mata orang ini, dia sungguh tak tertahankan. Bagus. Dia tidak mau bicara omong kosong. Dia akan menggunakan tindakannya untuk membuktikannya. Ling Yunfei tertawa dan berkata, jangan marah. Saudaraku, aku hanya menyatakan fakta. Oh benar, ada yang ingin ku tanyakan padamu. Apa? Kata Kin Fei yang. Ling Yunfei bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang menyempurnakan pil kualitas tertinggi yang dijual fatso terakhir kali. Aku tidak tahu. Kin Fei yang menggelengkan kepalanya. Ling Yunfei berkata, kamu benar-benar tidak tahu, atau kamu hanya berpura-pura. Kin Fei yang memutar matanya dan berkata, kalau begitu, jika aku memberitahumu bahwa aku menyempurnakannya, apakah kamu percaya padaku? Bodoh sekali jika aku mempercayaimu. Ling Yunfei memutar matanya. Dia belum pernah melihat orang yang begitu narsis. Dia berdiri dan berkata, saya belum kembali selama beberapa hari. Ibu pasti mengkhawatirkan saya. Ayo kembali. Saya tidak berencana untuk kembali. Kin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ingin kembali. Lalu kemana kamu akan pergi? Ling Yunfei tercengang dan menatapnya dengan ragu. Jika kita kembali sekarang, ketika penguasa kota mengetahui bahwa kita belum mati, dia pasti akan menemukan cara untuk menghadapi kita. Daripada menderita karena ini, lebih baik bersembunyi dan bermeditasi selama sebulan. Ketika orang-orang dari kota dan Wanghol datang, kita bisa kembali. Kata Kin Fei yang. Dia tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan pada orang-orang yang tidak penting. Sepertinya masuk akal, tapi jika aku tidak kembali, ibuku. Ling Yunfei ragu-ragu sejenak, mengertakan gigi dan berkata, lupakan. Saat kita kembali, perlahan-lahan kita akan meminta maaf padanya. Berikutnya, keduanya bersembunyi di kastil dan mulai bermeditasi. Raja Buaya Serpentin masih berada di pegunungan sehingga menimbulkan kekacauan di area ribuan meter. Siapapun yang berburu di sekitar akan mengalami bencana yang tidak terduga. Akhirnya, ia tidak dapat menemukan pencuri yang mencuri pohon kaca merah. Ia tidak punya pilihan selain menyerah dan kembali ke sarangnya. Larut malam, dua lelaki tua bertangan satu berlumuran darah dan bekas luka muncul di luar gerbang kota beruang hitam. Mereka adalah tetua agung klan Mu dan klan Jiang. Dari lebih dari 20 orang, hanya dua orang yang lolos. Yang lainnya mati di bawah pemerintahan Raja Buaya Serpentin. Meskipun mereka cukup beruntung untuk melarikan diri, mereka kehilangan satu lengan. Kali ini, mereka diperintahkan pergi ke pegunungan untuk membunuh Qin Fei Yang. Dapat dikatakan bahwa klan Jiang dan Mu menderita kerugian ganda. Kemunculan keduanya tidak menimbulkan keributan. Kedua penjaga yang menjaga kota membawa mereka ke rumah tuan kota. Melihat keadaan keduanya yang menyedihkan, penguasa kota terkejut, tapi dia sangat prihatin dengan kehidupan Qin Fei Yang. Keduanya juga bersumpah bahwa Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei sudah mati. Karena pada saat itu, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Qin Fei Yang berlari ke arah Raja Buaya Ular. Setelah itu, mereka tidak melihat keduanya lagi. Cukup dikatakan bahwa keduanya dimakan hidup-hidup oleh Raja Buaya Serpentin. Meskipun dia tidak melihat mayatnya, penguasa kota yakin. Karena kekuatan keduanya lumayan, tidak mungkin mereka gagal. Dan dia sangat yakin bahwa keduanya tidak berani berbohong di hadapannya. Hari berikutnya, sebuah pemberitahuan muncul di empat gerbang kota. Isinya pelaku sebenarnya yang membantai klan Ling telah dieksekusi dan meninggal di penjara. Ia meminta semua orang untuk berhenti membicarakan masalah ini. Namun, pihaknya tidak mengumumkan siapa pelaku sebenarnya. Adapun seperti apa pelaku sebenarnya, tidak ada yang tahu. Beberapa orang yang meragukannya hanya berani membicarakannya secara pribadi. Tapi begitu pemberitahuan itu keluar, masalah pembantaian klan Ling akhirnya diselesaikan. Kota beruang hitam juga berangsur-angsur menjadi tenang. Tapi itu hanya di permukaan saja. Dalam gelap, semua klan bertarung dengan sekuat tenaga. Namun perkelahian antar klan terjadi setiap hari. Selama tidak menimbulkan keributan, tidak akan ada yang peduli. Waktu berlalu hari demi hari. Setelah lama tidak bertemu Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei, Luo Xiong dan Master Balai Seni Beladiri mulai merasa tidak nyaman. Pada hari ini, Master Balai Seni Beladiri datang ke Balai Pil secara pribadi untuk mendiskusikan tindakan pencegahan dengan Luo Xiong. Setelah menghilangkan semua kemungkinan, keduanya secara pribadi memimpin orang untuk mencari di seluruh kota. Setelah mencari di kota, mereka pergi ke luar kota. Namun pada akhirnya, kedua kekuatan tersebut membalikkan area tersebut dan masih tidak dapat menemukan Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei. Kali ini, Luo Xiong dan Master Balai Seni Beladiri curiga bahwa mereka berdua mungkin telah meninggal di suatu tempat. Mereka bahkan mungkin dibunuh oleh pengkhianat. Namun tanpa bukti apapun, mereka tidak berani bertanya kepada siapapun. Mereka hanya dapat mengirim orang untuk menyelidiki secara terbuka dan diam-diam, dengan harapan menemukan beberapa petunjuk. Namun sampai orang-orang dari Aula Seni Beladiri dan Aula Danwang datang ke kota beruang hitam, masih belum ada kabar. Di ruang tamu pilhol, Luo Xiong seharusnya duduk di kursi utama paling atas. Tapi sekarang, seorang pemuda berpakaian ungu sedang duduk di sana. Usianya sekitar 25 atau 26 tahun. Sosoknya tinggi dan lurus. Dia anggun dan lembut. Ada juga senyuman ramah di wajahnya yang luar biasa tampan. Orang ini berasal dari Aula Danwang. Dia bertanggung jawab atas penilaian kali ini. Tapi sekarang, hanya Elder Mo yang merawatnya. Luo Xiong dan Feng Cheng tidak terlihat. Sesaat kemudian, pemuda berpakaian ungu meletakkan cangkir tehnya dan menoleh ke arah Elder Mo. Dia bertanya sambil tersenyum, Elder Mo, sudah satu jam. Mengapa Hallmaster Luo belum datang? Jika dia sibuk, sebaiknya kita tidak mengganggunya. Pergi saja dan ambil daftar namanya dan berikan padaku. Ini. Elder Mo ragu-ragu sejenak dan bertanya, haruskah saya pergi dan melihatnya? Itu bagus juga. Pergi dan cepat kembali. Pemuda berpakaian ungu itu mengangguk dan tersenyum. Penatua Mo bangkit dan segera pergi ke halaman Luo Xiong. Tanpa mengetuk, dia menerobos masuk. Luo Xiong dan Feng Cheng sedang duduk di bangku batu di halaman. Wajah mereka muram dan mereka diam. Suasana di sini sangat berat. Elder Mo melangkah mendekat dan mengerutkan kening. Untuk apa kamu masih duduk di sini? Lin Chen akan kehilangan kesabarannya. Dan daftar nama untuk penilaian besok, sudahkah Anda memutuskan? Feng Cheng berkata dengan marah, kami bahkan belum menemukan Jiang Haotian. Daftar nama apa yang ada di sana? Jika kita tidak dapat menemukan Jiang Haotian seumur hidup ini, apakah kita akan berlarut-larut seperti ini selamanya? Saya akui bahwa bakat Jiang Haotian dalam alkimia tidak ada bandingannya. Namun, kita tidak bisa melanggar peraturan karena dia. Kita tidak bisa menunda masa depan murid lain karena dia. Kalian semua adalah pemimpin pilhol. Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk mengingatkan Anda tentang hal ini? Teriak Penatuamo. Feng Cheng memelototi Penatuamo. Luo Xiong masih diam. Mendesah. Setelah beberapa lama, Luo Xiong menghela nafas pelan dan berkata, Feng tua, masih belum ada kabar tentang Jiang Haotian. Dia pasti sudah mati. Anggap saja tidak ada orang seperti itu. Feng Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Dia anak yang pintar. Bagaimana dia bisa mati di luar? Saya tidak percaya. Luo Xiong merenung sejenak dan mengangguk. Baiklah. Pergi dan cari dia lagi. Jika kamu tidak dapat menemukannya besok pagi, aku hanya bisa memberikan daftar namanya kepada Cheng Yi. Penatuamo mengerutkan kening dan berkata, Hallmaster, Lin Chen menginginkan daftar nama sekarang. Luo Xiong melambaikan tangannya dan berkata, Tidak apa-apa. Saya akan pergi dan berbicara dengannya. Saya akan memberinya daftar nama besok. Saya yakin dia akan tetap memberi kita wajah ini. Old Mo, pergilah bersama Old Feng. Ya. Penatuamo mengangguk. Luo Xiong berdiri dan berjalan keluar halaman. Dia berjalan menuju ruang tamu dengan langkah besar. Dia mengerutkan kening sepanjang jalan. Anak brengsek. Saat aku menemukanmu, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Di halaman. 93. Qin Fei yang tidak tahu apa yang dipikirkan oleh tiga petinggi Istana Pil. Tetapi, dia sudah keluar dari pengasingan dan sedang dalam perjalanan kembali ke kota beruang hitam. Setelah sebulan mengasingkan diri, pukulan keempat dari formula karakter Huan telah berhasil disalin. Pada saat yang sama, dia juga menjadi master bela diri bintang lima. Adapun Ling Yun Fei, meskipun dia tidak berhasil menembus master bela diri bintang enam, dia tidak jauh dari itu. Tetapi ketika dia melihat metode kultifasi Qin Fei yang, keterkejutan di hatinya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Meniru sebuah pukulan sebenarnya dapat meningkatkan kultifasi seseorang. Itu sungguh sebuah keajaiban. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Singkatnya, di matanya, Qin Fei yang adalah monster yang luar biasa. Tidak peduli hal aneh apapun yang terjadi, dia tidak akan menganggapnya aneh. Keduanya berjalan menyusuri sungai secepat kilat. Binatang buas dan binatang air yang mereka temui tidak terlalu kuat dan dengan cepat ditangani oleh mereka. Setengah jam kemudian, mereka datang ke tempat mereka disergap malam itu. Aduh! Bang! Saat mereka hendak menyeberangi sungai, suara serigala terdengar dari hutan di belakang mereka. Pada saat yang sama, ada juga suara perkelahian. Tubuh Qin Fei yang menegang, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke hutan. Mengapa ada serigala yang melolong? Mungkinkah itu Raja Serigala? Ling Yun Fei juga menoleh untuk melihat ke arah itu dan mengerutkan kening, saya ingat gua ular itu ada di sana, kan? Ayo pergi dan lihat. Qin Fei yang melambaikan tangannya, mengaktifkan langkah Luoyan, dan bergegas maju. Haha, binatang buas, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri hari ini. Saat kami menangkapmu, Qin Fei yang pasti akan datang untuk menyelamatkanmu. Saat itu, kami akan memasang jebakan dan menangkap kalian semua dalam satu gerakan. Setelah beberapa saat, dua tawa keras datang dari dalam hutan. Suara perkelahian juga berhenti tiba-tiba. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pertempuran telah usai. Tapi ketika Qin Fei yang mendengar ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Itu memang Raja Serigala. Dan mendengarkan kata-kata ini, situasinya saat ini sangat buruk. Tidak peduli siapa kamu, kamu semua akan mati hari ini. Matanya mengeluarkan niat membunuh yang menusuk tulang. Bahkan Ling Yun Fei yang berada di sampingnya bisa merasakannya dengan jelas. Di depan, 300 meter jauhnya, Wolf King terbaring di tanah, penuh luka dan berlumuran darah. Bukan itu saja. Keempat kakinya juga patah. Berbaring di genangan darah, dia tidak bisa bergerak. Namun, matanya menatap lurus ke depan, penuh dengan kekejaman. Ada dua pemuda berjubah mewah. Salah satunya adalah Mu Fei. Keduanya memandang Wolf King dan tertawa terbahak-bahak. Orang lain sedang memegang tongkat kayu setebal lengan. Tongkat kayu itu juga berlumuran darah. Jelas sekali. Keempat kaki Wolf King dipatahkan oleh orang ini dengan tongkat kayu ini. Mu Fei mengambil cabang tebal dan menusuk Wolf King. Melihat dia tidak bergerak, dia segera mengacungkan jempolnya dan memujinya, Kakak, kamu benar-benar luar biasa. Kamu menyingkirkan binatang ini begitu cepat. Mu yang mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, Bukankah sudah jelas? Aku, kakakmu, adalah seorang master bela diri bintang enam. Bukankah mudah menghadapi anak serigala? Ya, 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 dengan kemampuanmu, belum lagi binatang buas ini, bahkan jika Kin Fei yang melihatmu, dia pasti akan takut sampai-sampai kencing di celana di tempat. Mu Fei mengangguk lagi dan lagi. Mu yang tertawa dan berkata, Kakak suka mendengar ini. Kami bersaudara beruntung hari ini. Jarang sekali kami keluar, tapi kami menemukannya. Saat kami membawanya kembali, ayah pasti akan sangat senang. Tentu saja. Tapi kita tidak bisa memberikan binatang ini kepada penguasa kota. Karena dia akan menerima pujian kita. Kami akan langsung menyerahkannya kepada Tuan Lin Liang. Dengan cara ini, keluarga mu kami dapat dianggap memiliki hubungan dengan keluarga Lin Kota Yan. Pada saat itu, kami akan mengalami kemajuan pesat. Kata Mu Fei. Itu masuk akal. Mu yang mengangguk, menepuk kepalamu Fei, dan tertawa, aku tidak menyangka otakmu bekerja dengan baik. Mu Fei mengusap kepalanya dan tertawa. Tiba-tiba, tatapannya menjadi dingin. Dia memandang Wolf King dan berkata, Kakak, terakhir kali saya menderita kerugian besar di tangan Kin Fei yang dan binatang buas ini. Bisakah Anda mengizinkan saya memberinya pelajaran dulu? Mu yang berkata, terserah kamu, selama kamu tidak membunuhnya. Mu Fei sangat gembira. Dia melihat sekeliling dan mengambil dahan setebal ibu jari. Dengan baik. Dia melambaikan tangannya dan mencambuk tubuh Wolf King. Anak Serigala, bukankah kamu sangat sombong terakhir kali? Kamu tidak hanya mencuri bunga bahagia itu, kamu juga merampok semua koin emasku. Jika kamu memiliki kemampuan, berdirilah sekarang dan temui tuan muda ini. Cepatlah, untuk apa kamu masih terbaring di sana? Ayolah, dasar binatang sialan. Dia mengutuk sambil mengutuk. Di saat yang sama, dia dengan gila-gilaan mencambuk Wolf King. Adegan ini baru saja dilihat oleh Qin Fei Yang yang bergegas mendekat. Tiba-tiba, kemarahannya sangat besar, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Tanpa sepatah kata pun, Ki sebenarnya ditelapak tangannya melonjak ke arah mereka berdua. Jiang Hao Tian. Ling Yun Fei. Mendengar keributan itu, Mu Fei dan Mu yang berbalik dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Bukankah mereka bilang mereka berdua telah terbunuh? Kenapa mereka tiba-tiba muncul di sini sekarang? Persetan dengan itu. Mu Fei buru-buru membuang dahan itu dan bersembunyi di belakang Mu Yang. Bahkan jika dia belum mati, dia hanyalah seorang master bela diri bintang 4. Apa yang perlu ditakutkan? Mu Yang memelototi Mu Fei dan menenangkan dirinya. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan mencibir, untuk dapat melarikan diri dari Raja Buaya Gigi Gergaji. Saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar beruntung. Qin Fei Yang menutup telinga, wajahnya sangat dingin. Melihat ini, mata Mu Yang juga melonjak dengan niat membunuh yang kuat. Karena mereka belum mati, sebaiknya dia menghabisi mereka di sini. Tinju sapi yang ceroboh. Dia membuang tongkat kayu di tangannya dan mengambil langkah menuju Qin Fei Yang. Saat dia mendekat, Ki aslinya menyembur keluar dan dia melayangkan pukulan. Angin guntur palem. Qin Fei Yang meraung pelan, lengannya terangkat secara eksplosif dan menamparkan tinju Mu Yang. Bang! Setelah pertukaran pertama, keduanya mundur. Master bela diri bintang enam. Murid Qin Fei Yang berkontraksi. Mu Yang hanya menggunakan teknik bela diri yang unggul, reckless oxfish. Wind thunder palem milik Mu Yang adalah teknik bela diri yang sempurna. Selain budidayanya sebagai master bela diri bintang lima, telapak tangannya memiliki kekuatan sembilan gajah barbar. Namun, Mu Yang mampu mengikatnya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang master bela diri bintang enam. Dibandingkan dengan Qin Fei Yang, Mu Yang bahkan lebih terkejut. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan suara rendah, apa kultifasimu? Kamu hanya perlu tahu bahwa itu cukup untuk membunuhmu. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Niat membunuhnya sangat mengerikan. Bang! Dia maju selangkah, dan tanah berguncang. Saat dia mengambil langkah lain, kecepatannya tiba-tiba meroket. Menggeser langkah asap. Kecepatannya saat ini empat kali lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan jika kekuatanmu yang setara dengannya, dia yakin dia bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Kecepatan yang luar biasa. Mu Fei, ambil serigala itu dan lari. Wajahmu yang berubah drastis. Dia meraung ke arah Mu Fei dan melayangkan pukulan ke arah Qin Fei Yang dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, Mu Fei gemetar dan berbalik untuk berlari menuju Wolf King. Qin Fei Yang berteriak, Ling Yun Fei, hentikan dia. Namun, Ling Yun Fei bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia memandang Wolf King dan Qin Fei Yang dengan heran. Dia sangat peduli pada serigala itu. Mungkinkah Jiang Hao Tian adalah Qin Fei Yang? Berengsek. Qin Fei Yang mengutup dan meraung, serigala bermata putih. Berdirilah jika kamu tidak ingin mati. Di saat yang sama dia meraung. Dia menggunakan shifting smokey steps dan menghindari pukulan Mu Yang. Dia mengeluarkan Chang Sui dan menusuk kaki kanan Mu Yang. Darah tiba-tiba muncrat. Ah! Mu Yang berlutut di tempat dan berteriak. Pada saat yang sama, Mu Fei mengulurkan tangannya dan meraih ekor Wolf King. Rasa sakit ini, luka ini, bukan apa-apa. Aku tidak bisa membiarkan Qin si kecil meremehkanku. Wolf King meraung di dalam hatinya dan tiba-tiba bangkit. Saat anggota badan patah, taji tulang langsung merobek daging dan darah, menembus bulu. Darah muncrat. Rasa sakitnya hampir mencekiknya dan dia hampir pingsan. Tetapi, dia tidak jatuh. Tidak ada teriakan. Tiba-tiba ia berbalik dan menerkam Mu Fei, menggigit tenggorokan Mu Fei dalam satu gigitan. Bang-bang. Kemudian satu orang dan satu serigala berguling-guling di tanah. Mu Fei meninggal di tempat dengan mata terbuka lebar. Kesadaran Wolf King juga tertelan oleh kegelapan. Melihat ini, Qin Fei yang mengeluarkan Chang Sui dan buru-buru berlari menuju Wolf King. Mu Yang mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri menuju kota beruang hitam tanpa menoleh ke belakang. Ling Yun Fei di sebelahnya masih acuh-ta'acuh. Melihat pria dan serigala itu, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Setelah Qin Fei yang datang ke sisi Raja Serigala, dia mengeluarkan sejumlah besar pil penyembuh dan pil penambah tulang dan memasukkan semuanya ke dalam mulut Raja Serigala. Serigala bermata putih, tolong jangan biarkan apapun terjadi padamu. Dia terbakar rasa cemas. Melihat Wolf King yang sekarat, matanya berkaca-kaca, mengaburkan pandangannya. Jangan khawatir, kakak serigalamu lebih besar dari Daifuku, aku tidak akan mati. Wolf King menyeringai dan pingsan di tempat, tidak sadarkan diri. Qin Fei yang terkejut. Dia buru-buru mengulurkan jarinya dan meletakkannya di depan lubang hidung Wolf King. Itu bernafas. Dia masih khawatir. Tangannya dengan lembut diletakkan di perut bagian bawah Wolf King. Ada detak jantung. Fiuh! Pada saat ini, Qin Fei yang menghela nafas lega. Dengan lambayan tangannya, dia menahan Wolf King di dalam kastil. Dia bangkit dan melirik Ling Yun Fei, berjalan ke tongkat kayu, membungkuk, meraihnya, dan mengejar Mu Yang. Pahamu yang ditusuk dan dia pincang. Dia bahkan tidak mencapai setengah dari kecepatan biasanya. Karena itu, dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, Qin Fei yang menyusul. Bajingan, beraninya kamu menindas serigala bermata putih, aku akan melumpuhkanmu. Dengan raungan marah, dia mengayunkan tongkatnya ke arah Yezichen. Retakan. Kaki kirimu yang patah di tempat. Dia jatuh ke tanah dan memakan setegup lumpur. Aku akan memperlakukanmu sama seperti kamu memperlakukan Wolf King. Tidak, aku akan membayarmu dua kali lipat. Qin Fei yang berjalan, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan permusuhan. Dia mengayunkan tongkat itu lagi dan mematahkan kakimu yang yang lain. Ah! Mu Yang skrimet! Rasa sakit yang parah telah mengubah fitur wajahnya. Apakah kamu tahu rasa sakit sekarang? Qin Fei yang melambaikan tangannya dan tongkat kayu itu jatuh, mematahkan tangan kirimu yang lagi. Bunuh saja aku! Mu Yang roh aret histerikali. Membunuhmu! Bagaimana bisa semudah itu? Saya ingin Anda merasakan perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Qin Fei yang sangat marah. Ketika dia memikirkan keadaan Wolf King yang menyedihkan, dia berharap dia bisa menembus langit. Retakan! Tongkatnya jatuh dan tangan kananmu yang juga patah. Saat ini, dia benar-benar putus asa. Orang di depannya adalah iblis. Dia tidak akan pernah membiarkannya pergi. Qin Fei yang berjongkok di tanah, membuka mulutnya, memperlihatkan gigi putihnya, dan bertanya sambil tersenyum, di mana saya harus memukul selanjutnya. Bisakah Anda memberi saya saran? Melihat ekspresi Qin Fei yang, Mu Yang tiba-tiba merasa kedinginan. 94. Setelah menyiksanya begitu lama, inilah saatnya kau melampiaskan amarahmu. Matikan saja dia. Ling Yun Fei berjalan mendekat dan membujuk. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Qin Fei yang bertanya tanpa menoleh. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Ling Yun Fei menggelengkan kepalanya. Karena itu tidak ada hubungannya denganmu, maka jangan repot-repot. Qin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Dia berdiri dan mengayunkan tongkat kayu ke kepalamu Yang. Tapi saat ini, Ling Yun Fei meraih pergelangan tangan Qin Fei yang. Apa yang ingin kamu lakukan? Qin Fei yang tiba-tiba menoleh dan menatap Ling Yun Fei. Cahaya dingin berkedip di matanya. Dia telah mempermalukanku sebelumnya. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kata Ling Yun Fei. Dia menepuk tas kiankun miliknya dan sebuah belati muncul. Dia meraih belati dan berbalik. Dengan lambayan tangannya, dia menggorok leher Mu Yang. Anda. Matamu yang membelalak karena marah. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia jatuh ke tanah dan mati. Sungguh memuaskan. Ling Yun Fei tersenyum dan menyeka darah dari belati. Dia berbalik dan menatap Qin Fei yang. Saat dia berbalik, Qin Fei yang meraih pakaiannya dan berkata dengan tegas, apakah menurutmu aku bodoh? Jika Anda berpikir Anda bisa terbang ke langit setelah memasuki Aula Seni Beladiri, izinkan saya memberitahu Anda, Anda salah besar. Ling Yun Fei berkata, saya pikir Anda salah paham. Saya sebenarnya tidak bermaksud apa-apa lagi. Qin Fei yang mencibir, begitukah? Lalu kenapa kamu tidak melakukan apapun ketika aku memintamu untuk menghentikan Mu Fei? Jika ini yang disebut pedang pembunuh, apa gunanya? Tubuh Ling Yun Fei bergetar. Kepanikan yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Dia tergagap, Saat itu, aku sedang berpikir. Qin Fei yang berkata, berpikir apakah saya Qin Fei yang? Ling Yun Fei mengangguk. Qin Fei yang mengerucutkan bibirnya sambil mengejek dan berkata, kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang, aku Qin Fei yang. Jiang Haotian adalah Qin Fei yang. Di kejauhan, terdengar teriakan terkejut. Qin Fei yang tiba-tiba menoleh dan berteriak, siapa itu? Keluar. Seorang pemuda berpakaian hitam bergegas keluar dari semak dan berlari menuju kota beruang hitam tanpa menoleh ke belakang. Qin Fei yang tidak mengejarnya. Dia melepaskan Ling Yun Fei dan berkata tanpa ekspresi, sekarang buktikan padaku apakah kamu adalah pedang atau bukan. Ling Yun Fei tidak ragu-ragu dan mengejar orang itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ah! Beberapa saat kemudian, jeritan mengerikan terdengar dari hutan di kejauhan. Ling Yun Fei segera kembali ke sisi Qin Fei yang dan berkata dengan hormat, sudah diurus, tapi masih ada sekelompok orang di kejauhan. Tampaknya itu adalah Jiang Wei dan kelompok bajingannya. Qin Fei yang berkata, tahukah kamu? Jika kamu ragu-ragu sekarang, aku akan langsung membunuhmu. Meskipun Ling Yun Fei juga seorang master bela diri bintang 5 dan telah menguasai keterampilan bela diri yang sempurna, Qin Fei yang masih memiliki keyakinan mutlak untuk membunuhnya. Murid Ling Yun Fei menyusut dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu siapapun tentang identitas asli Anda, termasuk ibu saya. Sebaiknya begitu. Qin Fei yang meliriknya dan berkata, ayo pergi dan lihat apa yang dilakukan Jiang Wei dan yang lainnya. Ling Yun Fei menganggup dan buru-buru memimpin. Setelah mengetahui identitas asli Qin Fei yang, dia tidak bisa lagi bersikap biasa saja seperti sebelumnya. Dalam hatinya, ada rasa takut yang tidak bisa dihilangkan. Sesaat kemudian, Qin Fei yang berdiri di balik semak dan melihat ke depan. Beberapa ratus meter jauhnya, sekelompok orang bergegas mendekat. Itu memang Jiang Wei. Yang lainnya semuanya adalah wajah-wajah asing. Namun melihat pakaian dan tingkah laku mereka, terlihat bahwa mereka adalah sekelompok anak hedonis. Ling Yun Fei menjelaskan, selain Jiang Wei, sisanya juga adalah murid dari keluarga kecil di kota beruang hitam. Apakah kamu ingin membunuh mereka? Jiang Wei. Mata Qin Fei yang berkedip saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dulu, Luo Qingzu dan ibunya membantuku berkali-kali di kota Iron Ox. Selama Jiang Wei tidak memprovokasiku lagi, jangan sentuh dia. Jadi, mereka juga mengetahui identitas aslimu. Ling Yun Fei terkejut. Jangan khawatir, mereka lebih bisa diandalkan daripada kamu. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh. Ling Yun Fei tersenyum pahit. Dia jelas-jelas mengejeknya. Hantu. Ketika Jiang Wei dan kelompoknya berlari dan melihat Qin Fei yang, mereka langsung ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Mu Fei dan Jiang Wei seperti ini sebelumnya, dan sekarang Jiang Wei dan kelompoknya juga seperti ini. Mungkinkah setelah tidak kembali selama sebulan, semua orang mengira dia dan Ling Fei yang sudah mati? Tidak. Pada awalnya, Mu yang sepertinya menyebut Raja Buaya Gigi Gergaji. Orang-orang yang mengetahui tentang Raja Buaya Gigi Gergaji, selain dia dan Ling Yun Fei, hanyalah 20 orang dari keluarga Jiang dan Mu. Memikirkan hal ini. Mata Qin Fei yang berkedip dan dia berkata, pergi dan tangkap Jiang Wei. Selesai. Ling Yun Fei seperti seekor cita, berlari keluar dengan eksplosif. Dalam beberapa nafas, dia meraih Jiang Wei dan kembali ke Qin Fei yang. Berperilakulah sendiri. Dia berteriak dengan dingin dan melemparkan Jiang Wei ke kaki Qin Fei yang. Jiang Wei segera bangkit dan berjalan menuju Qin Fei yang. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Hautian, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Qin Fei yang dengan cepat mundur dua langkah, seluruh tubuhnya merinding. Dia berkata, Jawab aku beberapa pertanyaan dan aku akan melepaskanmu. Jiang Wei berkata dengan tidak senang, apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah saudaraku. Belum lagi beberapa pertanyaan, bahkan puluhan atau ratusan pertanyaan pun tidak menjadi masalah. Wajah Qin Fei yang berkedut dan berkata, Kamu datang ke sini secara berkelompok. Apa yang ingin kamu lakukan? Ini. Wajah Jiang Wei berubah dan ragu-ragu. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan berkata, Ling Yun Fei, seret dia dan kubur dia. Ingat, kubur dia hidup-hidup. Wajah Jiang Wei memucat dan buru-buru berkata, Saya akan bicara, saya akan bicara, itu karena mu Fei. Sebelumnya, aku menerima kabar bahwa mu Fei datang ke sini untuk mencari hadiah ulang tahun untuk ayahnya, jadi aku membawa sekelompok saudara dan ingin memberinya pelajaran, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Tidak, tidak, ini kakak, kakak. Jiang Wei melambaikan tangannya lagi dan lagi, menatap Qin Fei yang dengan ekspresi ngeri. Dalam hatinya, dia menyebut dirinya tidak beruntung. Ketika dia keluar di masa depan, dia harus melihat tanggal keberuntungannya terlebih dahulu. Hari ulang tahun. Mata Qin Fei yang sedikit menyipit dan bertanya, tanggal berapa ulang tahun tuanmu? Besok. Kata Jiang Wei. Kalau begitu aku harus menyiapkan hadiah besar untuknya. Mulut Qin Fei yang terangkat, menyeringai. Melihat tampilan ini, Ling Yun Fei tahu bahwa orang ini pasti merencanakan sesuatu. Jiang Wei tidak mengerti, dia juga tidak berminat untuk melihatnya, dia hanya ingin segera menghadapinya dan menjauh dari bintang jahat ini. Qin Fei yang diam-diam mencibir dan bertanya, sebulan yang lalu, apakah ada orang dari klan Jiang dan klanmu yang kembali hidup? Jiang Wei tercengang. Tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu, ekspresinya sedikit berubah. Dia bertanya-tanya, apa yang terjadi sebulan yang lalu? Qin Fei yang berteriak, seret dia dan kubur dia. Ling Yun Fei meraih pakaian Jiang Wei dan menyeretnya ke samping. Jangan lakukan itu, jangan lakukan itu, kita bisa membicarakannya. Jiang Wei buru-buru meraung, wajahnya pucat. Qin Fei yang bertanya, apakah kamu ingin bicara sekarang? Beri tahu saya. Jiang Wei menganggup lagi dan lagi. Qin Fei yang memandang Ling Yun Fei dan memberi isyarat untuk melepaskannya. Setelah Ling Yun Fei melepaskannya, Jiang Wei langsung duduk di tanah dan meratap di tempat. Wajahnya langsung berubah menjadi warna hati babi. Apa masalahnya? Qin Fei yang terkejut. Ling Yun Fei memandang Qin Fei yang dan berkata, mari kita perjelas, saya tidak berkomplot melawan dia. Kemudian, dia menatap Jiang Wei lagi dan mengerutkan kening, untuk apakah kamu melolong? Saya. Jiang Wei meraung dan mengejang. Dia tampak sangat kesakitan dan cemas, tidak mampu mengucapkan satu kalimat lengkap untuk waktu yang lama. Ling Yun Fei berkata dengan marah, apa yang terjadi, tidak bisakah kamu menjelaskan semuanya sekaligus? Aku. Meledak. Kerisan. Jiang Wei meraung, wajahnya hampir berubah. Ledakan kerisan. Qin Fei yang dan Jiang Wei tercengang. Puff. Saat berikutnya, Ling Yun Fei langsung tertawa terbahak-bahak. Qin Fei yang juga mencoba yang terbaik untuk menahan tawanya, wajahnya memerah. Jiang Wei menahan rasa sakitnya dan berkata dengan marah, cepat bantu aku. Bagaimana kamu masih bisa tertawa? Apakah kamu masih manusia? Batuk. Qin Fei yang terbatuk kering dan mengulurkan tangannya. Jiang Wei segera mengambilnya. Kemudian, Qin Fei yang mengerahkan sedikit kekuatan dan menarik Jiang Wei ke atas. Ling Yun Fei melirik celana Jiang Wei dan bertanya dengan bingung, celanamu bahkan tidak rusak, bagaimana bisa? Jiang Wei berkata dengan marah, omong kosong, apakah aku terlihat seperti sedang berpura-pura? Ah. Ling Yun Fei tercengang. Dia melihat ke tanah dan tertawa begitu keras hingga dia bergoyang maju mundur. Ternyata ada batu tajam di tanah. Ketika Jiang Wei baru saja duduk, dia mungkin sedang duduk di atas batu ini dan mengenai bagian tertentu dari tubuhnya. Dengan kemungkinan sekecil itu, dia masih bisa menemukannya. Keberuntungannya benar-benar menantang surga. Apa yang kamu tertawakan? Pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Jiang Wei meraung, menggosok pantatnya sekuat tenaga, mengertakkan gigi. Sejujurnya, ini pertama kalinya aku melihatnya. Wajah Ling Yun Fei berubah serius saat dia menjawab dengan serius. Lalu, dia tidak bisa menahan tawa. Bajingan, bahkan kamu menindasku. Jiang Wei mengertakkan gigi dan menendang batu itu dengan sekuat tenaga, melampiaskan amarah di hatinya. Aduh. Tiba-tiba, tangisan menyakitkan datang dari jauh. Mereka bertiga saling memandang. Ini tidak mungkin suatu kebetulan, bukan. Benar-benar kebetulan sekali. Seorang wanita berpakaian ketat mengusap kepalanya dan berlari keluar hutan di depan. Dia mengenakan topeng putih yang indah. Meskipun wajahnya tidak terlihat, kakinya panjang dan ramping, dan sosoknya sangat indah. Tidak ada lemak berlebih di tubuhnya, jadi bisa dikatakan dia belum tua. Wanita bertopeng itu berjalan mendekat dan menatap mereka bertiga, lalu bertanya, apakah kamu yang melempar batu itu? Saya bisa mentolerir diintimidasi oleh Jiang Haotian. Bagaimanapun, dia lebih kuat dari saya. Tapi sekarang, seorang wanita benar-benar ingin menindas saya. Jika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, apakah menurut Anda saya kucing yang sakit? Jiang Wei sangat marah. Dia maju selangkah dan menatap wanita bertopeng itu dengan jijik. Aku melemparkannya. Apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Aku ingin kamu makan lumpur. Nada suara wanita bertopeng itu berubah dingin. Dia maju selangkah dan muncul di belakang Jiang Wei dengan kecepatan kilat. Mengikuti dengan cermat. Dia menendang betis Jiang Wei. Jiang Wei berteriak kaget dan berlutut di tanah. Kemudian, dia mengangkat kakinya lagi dan menendang punggung Jiang Wei. Jiang Wei segera jatuh tertelungkup dan jatuh ke tanah, mulutnya penuh lumpur. Sangat cepat. Murid Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei mengerut. Pandangan mereka tertuju pada wanita bertopeng sepanjang waktu dan tidak pernah bergeser. Tapi sebelumnya, mereka sama sekali tidak menyadari bagaimana wanita bertopeng muncul di belakang Jiang Wei. Rasanya seperti teleportasi. 95. Lebih-lebih lagi. Saat menundukkan Jiang Wei, seluruh proses dilakukan sekaligus tanpa kecerobohan sedikitpun. Sekilas, terlihat bahwa wanita bertopeng ini tidak sederhana. Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei saling memandang dan diam-diam menjadi waspada. Jiang Wei sekarang menderita dalam diam, tidak mampu menyuarakan kepahitannya. Dia berpikir bahwa dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan kembali martabatnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa wanita ini adalah harimau betina yang sebenarnya. Hari apa hari ini? Mengapa dia sangat tidak beruntung? Nak, minta maaf pada bibi yang hebat ini. Wanita bertopeng itu menginjak punggung Jiang Wei dan berkata dengan gagah berani. Aduh! Jiang Wei ingin meminta maaf, tetapi wajahnya begitu dekat dengan tanah sehingga dia tidak bisa membuka mulut sama sekali. Nona, bagaimana dia bisa meminta maaf padamu seperti ini? Qin Fei Yang memberikan pengingat yang ramah, tetapi sebagai balasannya, dia mendapat tatapan galak. Wanita bertopeng itu memelototinya dan mengendurkan kakinya. Pei-pei! Jiang Wei meludahkan lumpur ke mulutnya dan buru-buru berkata, Bibi yang hebat, maafkan aku, tolong ampuni aku. Huh, lain kali kamu menyinggung perasaanku, bibi yang hebat ini akan melumpuhkanmu. Wanita bertopeng itu mendengus dingin dan menendang Jiang Wei lagi. Baru kemudian dia berhenti, tapi dia berbalik dan menatap Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei, berkata, Apakah kamu bersamanya? Ling Yun Fei buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, tidak, kami hanya bertemu dengannya secara kebetulan. Apakah begitu? Wanita bertopeng itu memandang keduanya dengan curiga, matanya sedikit tidak bersahabat. Mereka tepat di depan, cepat ikuti aku. Tiba-tiba, teriakan nyaring terdengar. En, Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan melihat ke arah suara itu. Tidak lama kemudian, diiringi semburan langkah kaki yang berantakan, rombongan playboy yang sempat kabur sebelumnya kembali muncul. Namun, di belakang mereka, ada beberapa wajah yang familiar. Itu adalah tetua klan agung dan kepala keluarga Jiang dan Mu. Mereka benar-benar tidak mati. Murid Qin Fei Yang berkontraksi. Sekarang, tidak perlu bertanya lagi pada Jiang Wei. Keraguan dalam hatinya telah terjawab. Pada saat yang sama. Begitu tetua agung keluarga Jiang dan Mu melihat Qin Fei Yang, cahaya dingin melintas di kedalaman mata mereka. Merasakan fenomena aneh keduanya, Patriark Jiang buru-buru berkata dengan suara rendah, Kedua bajingan kecil itu masih tidak tahu bahwa kita di sini untuk membunuh mereka. Jangan beritahu mereka. Mendengar ini. Keduanya dengan cepat menyembunyikan rasa dingin di mata mereka. Tapi diam-diam, dia sudah mengumpulkan kekuatan dan menunggu tindakan. Jiang Hao Tian, Ling Yun Fei, jadi kamu di sini. Kupikir kalian semua dibunuh oleh Raja Buaya Gigi Gergaji. Mereka yang selamat dari bencana besar ditakdirkan untuk mendapatkan keberuntungan. Cepat kembali bersama kami. Semua orang sangat mengkhawatirkanmu. Mereka berempat tertawa sambil berjalan menuju Qin Fei Yang dan pria lainnya. Qin Fei Yang terkejut. Sejak kapan keluarga Jiang dan Mu memperlakukannya dengan baik? Sesuatu telah salah. Terakhir kali, kemunculan Grand Elder dan yang lainnya di dekat Buaya jelas bukan suatu kebetulan. Tiba-tiba, dia merasakan kepanikan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah firasat buruk melanda hatinya seperti air pasang. Berlari. Setelah meneriaki Ling Yun Fei, Qin Fei Yang berbalik dan mulai melarikan diri. Ling Yun Fei tertegun sejenak dan langsung mengerti maksud Qin Fei Yang. Dia buru-buru berbalik dan mengikuti di belakang Qin Fei Yang, melarikan diri ke kedalaman hutan tanpa menoleh ke belakang. Kami sudah ketahuan. Mata Patriark dan Tetua Agung keluarga Jiang dan Mu tiba-tiba tenggelam. Kenapa kamu berlari? Kami tidak akan menyakitimu. Saya akui bahwa kami dulu memiliki beberapa konflik dengan Anda, tetapi sekarang kami sudah memikirkannya dengan matang. Lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Ya, lebih banyak teman, lebih banyak jalan. Mereka berempat buru-buru mengejar mereka, terus-menerus menjelaskan dan menghibur. Bos Jiang, kamu baik-baik saja. Sekelompok murid boros mengepung Jiang Wei. Ketika mereka melihatnya berlumuran tanah, mereka semua menjadi bingung. Jiang Wei ao berkata, Saya adalah penguasa kecil kota beruang hitam yang tak terkalahkan. Bagaimana sesuatu bisa terjadi pada saya? Yang berada dalam masalah sekarang adalah Jiang Haotian dan Ling Yunfei. Kedua bajingan ini harus dipotong-potong. Lalu siapa dia? Sekelompok orang memandang wanita bertopeng itu dengan tatapan curiga. Murid Jiang Wei tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dengan suara rendah, Jangan memprovokasi dia. Dia harimau betina. Hum. Wanita bertopeng itu memandangnya dengan tidak ramah. Itu. Bibi yang hebat. Jangan salah paham, aku tidak sedang membicarakanmu. Jiang Wei buru-buru melambaikan tangannya dan menjelaskan sambil mundur. Butir-butir keringat muncul di dahinya. Dia sangat gugup. Tetapi, Wanita bertopeng itu tidak mundur. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah menghilangnya Kinfei Yang dan yang lainnya. Dengan sedikit keraguan, dia berbalik dan berjalan menuju kota beruang hitam. Aneh, siapa wanita ini? Kenapa aku belum melihatnya di kota beruang hitam? Tapi melihat punggungnya, dia tampak sedikit familiar. Jiang Wei melihat punggung wanita bertopeng itu, matanya dipenuhi keraguan. Wanita bertopeng itu merenung saat dia berjalan keluar dari hutan. Kota beruang hitam segera terlihat. Dia berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat kota di depannya. Wajahnya di balik topeng penuh senyuman. Kakek, aku kembali. Bagaimana kabarmu? Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia segera berlari ke kota beruang hitam dan langsung menuju Pil Hall. Pil Hall adalah tempat yang penting. Jangan masuk tanpa izin. Namun, dia dihentikan oleh dua penatua di aken dari Pil Hall dalam perjalanan. Wanita bertopeng itu dengan sopan membungkuk kepada kedua tetua itu, menangkupkan tangannya dan berkata, Tetua, junior ini ingin bertemu dengan penatua Feng Cheng dan penatua Feng. Maukah Anda memberitahu mereka? Lihat penatua Feng. Keduanya tercengang. Salah satu dari mereka bertanya, Apakah Anda sangat dekat dengan penatua Feng? Saya. Wanita bertopeng itu menelan kembali kata-katanya. Mata indahnya bersinar dengan sedikit kecerdikan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak terlalu dekat. Penatua di aken berkata, Karena Anda tidak dekat, maka kembalilah pada malam hari. Karena penatua Feng tidak ada di Pil Hall sekarang. Tidak di aula Pil. Lalu di mana dia? Wanita bertopeng itu sedikit terkejut dan bertanya. Kami juga tidak tahu. Tapi dia pasti akan kembali pada malam hari. Kamu bisa pergi ke tempat lain dulu. Kata kedua penatua di aken. Sikap mereka masih cukup ramah. Kalau begitu, maaf mengganggumu. Wanita bertopeng itu membungkuk dengan sedikit kekecewaan di matanya. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan Pil Hall. Saya ingin tahu apakah penatua Feng dan penatua Mo dapat menemukan Jiang Haotian. Jika mereka tidak dapat menemukannya, maka anak ini mungkin sudah mati di suatu tempat. Tapi saya tidak mengerti, mengapa kepala istana sangat menghargai Jiang Haotian ini. Kedua penatua di aken berkumpul dan berdiskusi dengan lembut. Pada saat yang sama. Di luar kota, di hutan. Pengejaran masih berlangsung. Tidak peduli apa yang dikatakan kepala keluarga Jiang dan tiga lainnya, Qin Fei Yang dan dua lainnya mengabaikan mereka. Mereka hanya peduli untuk melarikan diri. Melihat mereka berdua begitu keras kepala, mereka berempat perlahan-lahan kehilangan kesabaran. Kepala keluargamu berkata dengan marah, hari ini, jangan pernah berpikir untuk kembali ke kota beruang hitam hidup-hidup. Ekor rubah akhirnya terungkap. Qin Fei Yang mencibir, kalian semua munafik. Mengapa kalian harus berpura-pura menjadi orang baik? Kamu masih keras kepala ketika kamu akan mati. Bodoh sekali. Yang harus kamu lakukan sekarang bukanlah melarikan diri, tapi berlutut dan memohon ampun. Jika suasana hati kami sedang bagus, mungkin kami akan membiarkanmu hidup. Mereka berempat tertawa lagi dan lagi. Jaraknya terus menyempit. Mereka berempat semuanya adalah master seni bela diri. Dengan kecepatan Qin Fei Yang dan dua lainnya, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Ling Yun Fei memandang empat orang di belakangnya dan berbisik, Qin Fei Yang, mereka telah memutuskan untuk membunuh kita. Kita harus memikirkan cara secepat mungkin. Aku tahu. Qin Fei Yang mengamati bagian depan, mencari tempat untuk bersembunyi. Tiba-tiba, ia memperhatikan ada sekumpulan batu puluhan meter di depannya. Tiba-tiba, sebuah rencana muncul di benaknya. Keduanya secepat kilat dan dengan cepat berlari ke kumpulan batu. Kepala keluarga Jiang dan tiga lainnya juga mengejar saat berikutnya setelah mereka memasuki kelompok batu. Tetapi, ketika mereka mengejar, mereka terkejut saat mengetahui bahwa mereka berdua telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Di mana mereka? Mungkinkah kedua binatang kecil ini bisa naik ke langit dan ke bumi? Hancurkan tempat ini. Kita harus menemukannya meskipun kita harus menggali tanah setinggi tiga kaki. Kalau tidak, penguasa kota tidak akan memberi kita buah yang enak untuk dimakan. Bang-bang-bang. Ledakan. Retakan. Mereka berempat sangat marah. Kisejati mereka melonjak dan dengan ganas membombardir kelompok batu tersebut. Suaranya mengguncang langit. Debu dan asap menutupi langit dan matahari. Dalam waktu singkat, tempat ini rata dengan tanah. Namun ketika debunya hilang, bayangan hantu pun tidak terlihat. Mereka berempat tampak murung. Apa yang harus kita lakukan? Kata kepala keluargamu. Mau bagaimana lagi? Kedua binatang kecil itu seperti bersayap. Kita pasti tidak dapat menemukannya. Kita tunggu saja mereka dan jongkok di dekat empat gerbang kota. Begitu mereka muncul, kami akan segera membunuh mereka. Kata kepala keluargamu. Itu ide yang bagus. Bahkan jika mereka tidak muncul, itu tidak masalah. Selama kita bisa menghentikan mereka memasuki Aula Danwang dan Aula Raja Beladiri, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Akan ada banyak cara untuk membunuh mereka di masa depan. Kepala keluarga Jiang mengangguk. Kepala keluarga Jiang berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu kita akan bertindak sendiri-sendiri. Ingat, kita tidak boleh membiarkan mereka menyelinap ke kota. Mereka berempat segera berbalik dan bergegas menuju kota beruang hitam. Segera. Qin Fei Yang dan dua lainnya muncul begitu saja. Wajah mereka sangat jelek. Memblokir empat gerbang kota sama saja dengan memutus semua jalur pelarian mereka. Orang-orang ini memang pantas dihukum. Ling Yun Fei merenung sejenak dan bertanya, Qin Fei Yang, apakah kamu punya pil ilusi? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tetapi bahkan dengan pil ilusi, tidak mudah untuk menyelinap ke kota. Kedua keluarga dan istana tuan kota telah bergabung untuk memblokir mereka. Memasuki kota lebih sulit daripada naik ke langit. Ling Yun Fei tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, Bajingan, cepat atau lambat aku akan menangkap mereka semua dalam satu jaring, terutama tuan kota yang berengsek itu, jika aku tidak membunuhnya, aku tidak akan puas. Qin Fei Yang berkata, kita akan membicarakannya nanti. Mari kita berpencar dan lihat apakah kita dapat menemukan kesempatan untuk bertahan hidup. Kita akan bertemu di sini nanti. Ling Yun Fei mengangguk. Keduanya berlari mengelilingi kota beruang hitam. Alhasil, mereka menemukan bahwa tidak hanya gerbang kota yang dijaga ketat, bahkan tembok kota pun juga dijaga ketat. Belum lagi manusia, seekor lalat pun tidak akan bisa terbang masuk. Jika ini terus berlanjut, bagaimana kita akan pergi ke Aula Danwang dan Aula Kekaisaran Beladiri? Ling Yun Fei sangat kesal. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, Belum lama ini, selain keluarga Jiang dan Mu, ada banyak orang yang melihat kita. Mereka pasti akan menyebarkan berita tersebut. Ketika kepala balai dan Luo Xiong menerima berita tersebut, mereka seharusnya datang untuk menyelamatkan kita, kan? Qin Fei Yang mencibir, jangan terlalu naif. Begitu penguasa kota memberi perintah, siapa yang berani mengatakan apapun. Hati Ling Yun Fei tenggelam, situasi saat ini bahkan lebih serius dari yang ia bayangkan. Namun, bukan berarti tidak ada titik balik. Qin Fei Yang tiba-tiba berbicara lagi. Titik balik apa? Ling Yun Fei buru-buru menatapnya, matanya penuh antisipasi. Mata Qin Fei Yang berbinar dan dia berkata, pergi ke Gunung Beruang Hitam dan temukan Raja Beruang Hitam. Temukan Raja Beruang Hitam. 96. Qin Fei Yang dan Chang Sui melewati semua rintangan dan baru tiba di bagian terdalam Raja Beruang Hitam saat larut malam. Malam ini, tidak ada bulan atau bintang. Awan gelap menutupi langit. Udaranya sedikit pengap. Lingkungan sekitar juga gelap gulita. Raja Beruang Senior, kamu di mana? Jika Anda mendengar kami, tanggapi kami. Mereka berdua hanya bisa memegang obor dan berteriak sambil berjalan di dalam hutan. Meskipun mereka pernah berurusan dengan Raja Beruang Hitam, mereka tidak mengetahui lokasi sarang Raja Beruang Hitam. Wolf King tahu, tapi dia tidak sadarkan diri saat ini dan tidak tahu kapan dia akan bangun, jadi mereka hanya bisa mencari sendiri secara perlahan. Cuaca terkutuk ini benar-benar tak tertahankan. Ling Yun Fei berjalan di depan sambil memegang belati. Saat dia membuka jalan, dia bergumam, terlihat agak kesal. Qin Fei Yang memandang ke langit dan berkata dengan cemas, nanti akan turun hujan. Jika kita tidak dapat menemukan Raja Beruang Hitam sebelum hujan, kita akan mendapat masalah besar. Kalau hanya hujan ringan dampaknya tidak terlalu besar. Namun jika terjadi hujan badai, jejak aktivitas Raja Beruang Hitam akan terhapus. Pada saat itu, pasti akan lebih sulit menemukan Raja Beruang Hitam. Tiba-tiba, Qin Fei Yang memperhatikan bayangan hitam keluar dari rumput di depan mereka. Hati-hati. Dia buru-buru mendorong Ling Yun Fei menjauh, meraih Chang Sui dengan tangan kirinya, dan mengayunkannya ke arah bayangan hitam. Mencicit. Pada saat itu, darah tiba-tiba muncul. Suara aneh terdengar. Kala jengking seukuran telapak tangan jatuh di rumput di kaki Qin Fei Yang, tubuhnya telah dipotong menjadi dua oleh Chang Sui. Kala jengking pembunuh. Mata Ling Yun Fei membelalak saat dia mengamati sekeliling, tidak berani diganggu. Munculnya kala jengking pembunuh berarti pasti ada serangga beracun lain yang mengintai di dekatnya. Meskipun makhluk beracun ini tidak terlihat mencolok, mereka semua adalah pembunuh berdarah dingin yang membunuh tanpa berkedip. Berdesir. Apapun yang dia pikirkan datang. Gulma di sekitarnya mulai bergoyang dengan keras. Saat mereka berdua memfokuskan pandangan, kulit kepala mereka langsung meledak dan wajah mereka menjadi pucat. Tidak hanya ada kelompok kala jengking pembunuh, tetapi ada juga katak berbisa seukuran kepalan tangan, laba-laba berbisa seukuran telapak tangan, ular berbisa sepanjang satu meter, dan lain sebagainya. Semuanya adalah makhluk beracun yang menimbulkan ketakutan di hati manusia. Sarang serangga beracun. Wajah Qin Fei yang berkedut. Beberapa hari yang lalu, mereka secara tidak sengaja menerobos masuk ke dalam sarang buaya. Kini, mereka telah memasuki sarang serangga beracun tersebut. Bukankah keberuntungan mereka terlalu menantang? Ling Yun Fei berkata, cahaya apilah yang menarik mereka. Cepat padamkan apinya. Jangan, kita hanya akan mati lebih cepat. Qin Fei yang buru-buru menghentikan Ling Yun Fei. Setelah obor padam, pandangan mereka menjadi gelap. Ketika serangga beracun menyerbu mereka, mereka tidak punya cara untuk melawan. Tapi sekarang, meski ada obor dan mereka bisa melihatnya, sepertinya hanya kematian yang menanti mereka. Karena jumlahnya terlalu banyak, bahkan jika mereka memiliki tiga kepala dan enam lengan, mereka tidak akan mampu membunuh semuanya. Suara mendesing. Makhluk beracun itu perlahan mendekat, dan ketika mereka berada dalam jangkauan serangan, mereka bergegas keluar dan menerkam mereka berdua. Adegan ini cukup membuat siapapun gemetar ketakutan. Qin Fei yang tidak berani ragu. Dia buru-buru membawa Ling Yun Fei dan bersembunyi di kastil. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Keduanya terbakar kecemasan. Mereka dikelilingi oleh serangga beracun. Mereka tidak berani keluar. Jika mereka tidak bisa keluar, bagaimana mereka bisa menemukan Raja Beruang Hitam? Fiuh! Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, mencoba menenangkan hatinya yang cemas, mari kita tunggu sebentar. Jika mereka tidak dapat menemukan kita, mereka harus pergi. Pada saat yang sama. Di luar Aulapil. Kenapa kakek belum kembali? Wanita bertopeng itu duduk sendirian di tangga batu. Dia menopang dagunya dengan kedua tangan dan memandang ke jalan di depannya. Matanya dipenuhi keraguan. Ya-ya. Tidak ada yang tahu berapa lama telah berlalu. Serangkaian langkah kaki terdengar. Wanita bertopeng itu senang. Dia buru-buru berlari ke jalan dan melihat ke kiri. Segera, dia melihat dua lelaki tua berjalan mendekat dengan langkah besar. Mereka adalah Feng Cheng dan Pena Tuamu. Tapi saat ini, mereka berdua lebih frustrasi dari siapapun. Mereka telah mencari di setiap sudut kota dengan hati-hati, tetapi masih belum ada kabar tentang Qin Fei yang. Sampai sekarang, mereka tidak bisa tidak percaya bahwa anak ini mungkin benar-benar dibunuh. Tapi melihat mereka berdua, wanita bertopeng itu sangat gembira. Dia segera berlari dan berhenti di depan mereka berdua. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, salam, tetua Feng dan tetuamu. Enyah. Feng Cheng berteriak. Dia bahkan tidak memandangnya. Dia menundukkan kepalanya dan berjalan melewati wanita bertopeng itu. Hal ini membuat wanita bertopeng itu sedikit terkejut. Elder Mo melirik Feng Cheng dan tersenyum tak berdaya. Dia bertanya, Gadis kecil, ada apa? Saya. Wanita bertopeng itu menyadari bahwa dia tidak tahu harus berkata apa. Dia terus terang. Dia melepas topengnya. Itu kamu. Setelah melihat wajah wanita itu, Elder Mo langsung berseru. Dia buru-buru berteriak pada Feng Cheng, Feng tua, cepat datang dan lihat siapa dia. Aku sedang tidak mood. Feng Cheng berkata tanpa menoleh. Wajah tetuamu menjadi gelap. Dia memarahi, kamu bajingan tua, kamu bahkan tidak mengenali cucumu. Cucu perempuan. Feng Cheng tercengang. Dia buru-buru berbalik dan menatap wanita bertopeng itu. Dia langsung sangat gembira. Dia segera berjalan ke depan wanita itu dan berkata, Gadis kecil, kapan kamu kembali? Mengapa kamu tidak memberitahu kakek sebelumnya? Kakek bisa saja pergi menjemputmu. Aku hanya ingin memberimu kejutan. Tapi kamu malah mengabaikanku. Aku sedih sekali. Wanita bertopeng itu merasa bersalah. Feng Cheng tersenyum dengan wajah penuh kasih sayang dan berkata, Ya, ya, ya. Ini salah kakek. Kakek akan meminta maaf padamu. Tapi kenapa kamu memakai topeng? Wanita bertopeng itu naik dan memeluk lengan tua Feng Cheng. Dia terkikik dan berkata, Bukankah karena cucumu terlahir cantik? Dia selalu diganggu orang, Jadi aku hanya bisa memakai topeng untuk menutupi diriku. Feng Cheng terdiam. Dia mengomel sambil tersenyum, Gadis kecil, kapan kamu belajar menjadi narsis? Tapi ini bagus juga. Ini bisa menyelamatkan banyak masalah. Wanita bertopeng itu terkikik. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Kakek, penatua mo, Saya melihat bahwa Anda baru saja mengerutkan kening. Apakah Anda menemukan sesuatu yang mengganggu Anda? Elder mo menghela nafas. Terus, ceritanya panjang. Feng Cheng berkata, Gadis kecil, kamu tidak tahu. Kali ini, bibit yang bagus datang ke pilhol kami. Sayangnya, keberadaannya masih belum diketahui. Bibit yang bagus. Wanita bertopeng itu tercengang. Dia memahami sifat kedua lelaki tua di depannya dengan sangat baik. Orang-orang biasa tidak bisa menatap mata mereka sama sekali. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Apakah dia lebih kuat dari Cheng Yi? Dia. Feng Cheng berkata dengan nada menghina, Di depan bocah busuk itu, Cheng Yi bahkan tidak layak kentut. Apakah itu berlebihan? Wanita bertopeng itu terkejut. Itu sama sekali tidak berlebihan. Penatua mo menggelengkan kepalanya. Wanita bertopeng itu bertanya, Lalu siapa dia? Karena kamu sangat menghargainya, Dia pasti sangat terkenal. Penatua mo berkata, Namanya Jiang Hautian. Dia baru saja datang ke kota beruang hitam belum lama ini. Tunggu. Wanita bertopeng itu mengulurkan tangannya. Alisnya yang indah terjalin erat. Apa yang salah? Keduanya memandangnya, Bingung. Wanita bertopeng itu berkata, Apakah dia seorang pemuda berusia sekitar 15 atau 16 tahun, Mengenakan kain kabung dan berpenampilan seperti seorang sarjana? Ya, itu dia. Gadis kecil, bagaimana kamu tahu? Keduanya terkejut. Wanita bertopeng itu berkata, Ketika saya kembali, Saya bertemu dengannya di hutan di luar. Sepertinya ada orang berambut biru dan bermata biru di sampingnya. Itu adalah Ling Yunfei. Mereka tidak mati. Keduanya saling memandang. Mereka begitu bersemangat hingga tubuh mereka gemetar. Wanita bertopeng itu berkata lagi, Tetapi pada saat itu, Para tetua dan tetua klan Jiang dan Mu sedang mengejar mereka. Tahukah kamu alasannya? Apa? Sial, Sial. Langsung. Ekspresi keduanya berubah, Dan mereka mengumpat dengan marah. Motua, Segera pergi dan beritahu ketua balai dan ketua balai seni bela diri. Minta mereka untuk segera membawa orang untuk menemuiku. Gadis kecil, Cepat bawa kakek ke hutan itu. Feng Cheng mendesak. Baiklah. Wanita bertopeng itu mengangguk. Setelah mengenakan topeng, Dia memimpin Feng Cheng dan lari ke luar kota. Klan Jiang, Klan Mu, Kali ini kamu bertindak terlalu jauh. Elder Mo juga berbalik dan melangkah menuju pilhol. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Di bagian terdalam gunung beruang hitam. Ling Yunfei bertanya, Mereka seharusnya sudah tersebar sekarang, kan? Aku akan keluar dan melihat-lihat. Kata Qin Fei Yang. Tapi begitu dia keluar, Dia segera kembali ke kastil kuno dan berteriak pada Ling Yunfei, Cepat bantu aku. Di pergelangan kakinya, Seekor laba-laba beracun seukuran kepalan tangan sedang menggigit kulitnya. Seluruh pahanya menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ekspresi Ling Yunfei berubah. Dia buru-buru mengeluarkan belati dan membunuh laba-laba beracun itu dengan satu tebasan. Kemudian, Dia mengeluarkan pil penawar racun dan memberikannya kepada Qin Fei Yang. Sampai sekarang. Keduanya menghela nafas panjang. Ling Yunfei mengerutkan kening dan berkata, Serangga beracun itu tidak pergi. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, Sepertinya kita tidak akan bisa keluar dalam waktu singkat. Meskipun mereka memiliki pil penawar racun, jumlah serangga beracun terlalu banyak. Mereka bisa memakan dagingnya dalam hitungan menit. Bahkan tulang mereka pun tidak akan tersisa. Sekitar setengah jam kemudian, Wolf King akhirnya terbangun. Qin Fei Yang sangat gembira. Dia segera naik dan bertanya dengan prihatin, Bagaimana perasaanmu? Wolf King bangkit dan berpindah-pindah beberapa kali. Matanya dipenuhi kesedihan. Dia berkata dengan marah, Qin Xi kecil, saudara serigala lumpuh. Apa? Kegembiraan di hati Qin Fei Yang langsung padam oleh amarah yang mengamuk. Namun, Wolf King tiba-tiba menyeringai dan berkata sambil tersenyum, Aku berbohong padamu. Saudara Wolf sangat baik sekarang. Semangatnya sangat baik. Bajingan. Qin Fei Yang tercengang dan tiba-tiba menjadi marah. Dia menamparkan kepala Wolf King dan berteriak, Bagaimana kamu bisa bercanda tentang hal semacam ini? Percaya atau tidak, Aku akan benar-benar melumpuhkanmu sekarang. Wolf King menciutkan lehernya dan berkata sambil tersenyum, Maaf, aku hanya ingin bercanda denganmu. Huh. Qin Fei Yang mendengus dan bertanya, Bukankah kamu biasanya sangat waspada? Bagaimana mu Fei dan yang lainnya bisa bertemu denganmu? Bukankah kakak Wolf bosan bermain di Black Bear Mountain? Dia ingin kembali untuk mencarimu. Tetapi ketika saudara Wolf kembali, Dia mendengar bahwa kamu telah menghilang. Saudara Wolf sangat cemas sehingga dia segera pergi ke seluruh gunung untuk mencarimu. Akibatnya, Dia tidak sengaja ditemukan oleh mereka. Menyebutkan ini, Kilatan ganas muncul di mata besar Raja Serigala. Mendengarnya, Qin Fei Yang tergerak. Dengan kewaspadaan Wolf King, Hal semacam ini tidak mungkin terjadi. Karena kepergiannya, Wolf King menjadi cemas dan kehilangan kewaspadaannya, Sehingga dia ditemukan. 97. Wolf King berkata sambil tersenyum licik, Apakah kamu tersentuh? Apakah kamu ingin menangis? Lalu menangis, Jangan menahannya. Tidak ada yang akan menertawakanmu. Enyah. Qin Fei Yang menendangnya. Orang ini benar-benar tidak berubah. Wolf King dengan cepat menghindar dan tersenyum. Ketika dia melihat Ling Yun Fei di sebelahnya, Dia bertanya, Mengapa dia ada di sini? Matanya langsung menjadi dingin. Dia sudah mengetahui identitasku. Qin Fei Yang menjelaskan secara singkat situasi saat itu. Jadi seperti itu. Raja Serigala tiba-tiba mengerti. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Ling Yun Fei. Tapi, bagaimana kamu akan berterima kasih pada saudara Wolf? Siapa yang berbicara? Ling Yun Fei terkejut. Wolf King hanya bisa menggunakan telepati sekarang. Oleh karena itu, Ling Yun Fei tidak mendengar percakapan dengan Qin Fei Yang tadi. Pada saat ini, Sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya, Membuatnya pucat karena ketakutan. Tapi kemudian, Dia tiba-tiba menyadari. Hanya ada dia, Qin Fei Yang, Dan Wolf King di sini. Siapa yang menyebut dirinya saudara Serigala? Tanpa ketegangan apapun, Itu pasti Serigala di depannya. Dia menatap Wolf King dan bertanya-tanya, Mengapa saya harus berterima kasih? He he, Sepertinya kamu masih belum tahu. Apakah menurutmu dengan otak kecilmu, Kamu bisa menyingkirkan kejaran Butler Ling? Wolf King memandangnya dengan jijik. Ling Yun Fei tercengang. Awalnya, Dia benar-benar berpikir bahwa dengan kemampuannya sendiri, Dia bisa menyingkirkan Butler Ling. Tapi sekarang Wolf King mengatakan ini, Dan memikirkannya dengan hati-hati, Sepertinya memang ada banyak hal yang aneh. Wolf King berkata, Biar ku beritahukan padamu, Jika bukan karena Brother Wolf diam-diam membantumu, Kamu akan dibunuh oleh Butler Ling. Pada akhirnya, Brother Wolf lah yang pergi meminta bantuan Black Bear King. Jadi begitu. Ling Yun Fei tiba-tiba mengerti dan dengan cepat berkata, Terima kasih, saudara Serigala. Qin Fei Yang, Terima kasih juga. Tanpa keraguan. Pastilah Qin Fei Yang yang meminta Raja Serigala Untuk melindunginya secara rahasia. Apa gunanya hanya mengucapkan terima kasih. Mengapa kamu tidak menjadi pengikut saudara Wolf saja mulai sekarang? Aku jamin kamu akan menjalani kehidupan yang baik. Wolf King berkata tanpa malu-malu. Ah! Ling Yun Fei tercengang. Menjadi pengikut Serigala. Bukankah itu terlalu memalukan? Suasananya sedikit canggung. Pada saat genting ini, Qin Fei Yang berdiri dan tersenyum. Baiklah, berhentilah main-main. Ayo kita mulai bisnisnya. Tahukah kamu di mana sarang raja beruang hitam berada? Wolf King berkata dengan bangga, Omong kosong. Biar ku beritahu, Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak ku ketahui. Apakah kamu akan mati jika berhenti membual? Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Macan tutul tidak bisa mengubah bintiknya. Pepatah ini memang benar. Dia memandang Ling Yun Fei dan berkata, Serigala bermata putih tahu di mana sarang raja beruang hitam berada. Sekarang satu-satunya masalah adalah, Bagaimana kita bisa segera keluar dari sarang serangga beracun? Ling Yun Fei merenung sejenak dan berkata, Aku akan keluar dan memancing mereka pergi. Kalian ambil kesempatan ini untuk menemukan raja beruang hitam. Jangan lupa untuk kembali dan mengambil mayatku. Qin Fei Yang bertanya, Apakah kamu tidak takut mati? Semua orang takut mati. Tapi karena aku sudah berjanji untuk menjadi pedangmu, Tentu saja aku harus bergegas ke depan dan menyelesaikan masalahmu. Tatapan mata Ling Yun Fei tegas dan kuat. Qin Fei Yang memandangnya dan berkata, Apakah kamu tidak takut ibumu akan sedih? Saya, Ling Yun Fei ragu-ragu. Baiklah, aku akan keluar. Sebagai seorang anak laki-laki, Kesalahan berbakti harus menjadi yang paling penting. Sejujurnya, terkadang aku iri padamu. Meski latar belakangmu menyedihkan, Setidaknya ibumu ada di sisimu. Dan saya, Sungguh keinginan yang luar biasa bahkan untuk melihatnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya Dan menertawakan dirinya sendiri. Ling Yun Fei tertegun dan bertanya, Mungkinkah ibumu sudah? Dia masih hidup, Tapi ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi Dan dipecahkan di antara kita. Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam, Mengambil obat penawar, Dan meninggalkan kastil. Ling Yun Fei mengerutkan kening dan menatap Wolf King. Saudara Wolf, Bukankah menurutmu Qin Fei Yang memiliki Banyak kekhawatiran di dalam hatinya? Saudara Wolf sudah tahu. Tapi jika dia tidak mengatakannya, Saudara Wolf tidak akan bertanya. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah Membantunya secara diam-diam dan mendukungnya. Kata Raja Serigala sambil tersenyum. Kata-katanya penuh dengan persahabatan yang mendalam. Di luar, Suara mendesing. Mencicit. Merasa. Qin Fei Yang memegang obor di satu tangan Dan Chang Sui di tangan lainnya saat dia melaju melewati hutan. Di sekelilingnya, Kawanan serangga beracun keluar dari rumput liar, Semak-semak, Dan puncak pohon. Mereka memamerkan taringnya dan menerkamnya. Tangisan menyeramkan itu membuat kulit kepala tergelitik. Tidak, Terlalu banyak serangga beracun. Jika ini terus berlanjut, Aku akan ditelan hidup-hidup oleh mereka. Wajah Qin Fei Yang seberat air. Dalam waktu kurang dari lima napas. Seluruh tubuhnya dipenuhi serangga beracun, Menggigit kulitnya. Bahkan ada beberapa laba-laba beracun yang merobek dagingnya Dan mengebor tubuhnya. Sudah ada racun dalam jumlah yang tidak diketahui di tubuhnya. Bahkan penawarnya sudah terlambat untuk melautkannya. Pingsan melanda. Retakan. Ledakan. Saat dia hendak memasuki kastil. Di langit, Kila tiba-tiba menyambar dan guntur bergemuruh, Memekatkan telinga. Serangga beracun di tubuh Qin Fei Yang tampak ketakutan Dan berbalik untuk melarikan diri kerumput. Dalam sekejap mata, Tidak ada satupun yang tersisa. Semuanya telah hilang. Wow wow. Menabrak. Angin kencang bertiup. Hujan deras mengguyur. Badai yang sudah lama terjadi akhirnya tiba. Pohon-pohon yang menjulang tinggi semuanya bengkok Dalam sekejap. Qin Fei Yang tertangkap basah dan langsung dikirim terbang. Dia buru-buru memeluk pohon besar dan menstabilkan dirinya. Mengikuti dengan cermat. Sambil berpikir, Wolf King dan Ling Yun Fei keduanya muncul. Wolf King berteriak dengan semangat. Wow, keren sekali. Keren kan adikmu, cepat dan pimpin jalan. Qin Fei Yang berteriak dengan marah dan tidak bisa menahan kutukan. Serigala bermata putih ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Saat ini, dia masih ingin berteriak dan berteriak. Oh, oh, oh. Wolf King menganggup berulang kali, melihat sekeliling, dan berlari ke kanan, berkata, ikuti saudara Wolf. Serigala pada awalnya adalah makhluk nokturnal. Di mata mereka, tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Tetapi, Qin Fei Yang tidak berlari beberapa langkah sebelum dia tiba-tiba jatuh ke tanah dan berhenti bergerak. Qin Fei Yang Ling Yun Fei segera melangkah maju dan membalikkan Qin Fei Yang. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Wajah Qin Fei Yang saat ini pucat pasi, seperti wajah orang mati. Namun, bibirnya tampak dicat dengan lapisan tinta. Napas dan detak jantungnya juga sangat lemah. Itu jelas merupakan tanda keracunan kematian. Pada saat ini, obor di tangan Ling Yun Fei juga padam di tengah badai. Bagi mereka berdua, tidak diragukan lagi itu adalah bencana demi bencana. Saudara Serigala, Qin Fei Yang sedang sekarat, datang dan lihatlah. Ling Yun Fei meraung tak berdaya di tengah hujan. Mendengar, Wolf King buru-buru berbalik dan berlari kembali. Ketika dia melihat situasi Qin Fei Yang, pupil matanya tiba-tiba menjadi tertekan dan dia berkata dengan marah, bukankah dia telah meminum pil penawarnya terlebih dahulu. Bagaimana bisa seperti ini? Ling Yun Fei berkata dengan cemas, pil penawarnya memang bisa mendetoksifikasi, tapi setidaknya ada selusin jenis racun di tubuhnya sekarang. Racunnya terlalu dalam. Jika kita tidak memikirkan caranya, aku takut nyawanya akan berada dalam bahaya. Berengsek. Raja Serigala mengumpat dengan marah dan mendesak, cepat bawa Qin Xi kecil ke punggungku. Aku akan membawamu ke Raja Beruang Hitam. Mungkin ada jalan. Ling Yun Fei buru-buru mengambil Qin Fei Yang dan berbalik untuk duduk di punggung Wolf King. Untungnya, mata Wolf King bisa bersinar dalam kegelapan. Untungnya, kilat menyambar dan guntur bergemuru di langit, sehingga mata mereka tidak gelap. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi Ling Yun Fei untuk menunggangi punggung Wolf King. Terus beri dia pil penawarnya. Raja Serigala menasihati dan melolong dengan gila saat ia berlari menjauh. Tapi lolongan itu diredam oleh guntur. Setengah jam kemudian, Wolf King datang ke ngarai, terengah-engah. Lelah sekali setelah menggendong dua orang dan berlari sekian lama hingga tidak bisa melolong. Tapi ia mengertakkan gigi dan terus berlari lebih jauh ke dalam ngarai. Bang! Di tengah jalan, anggota tubuhnya tiba-tiba menjadi lunak dan terjatuh. Dua orang dan seekor Serigala berguling ke dalam lumpur. Qin Shi kecil. Seru Raja Serigala. Ia ingin bangun, tetapi anggota tubuhnya lemah dan kehilangan kesadaran. Ia tidak bisa merangkak sama sekali. Saudara Serigala, apakah Raja Beruang Hitam ada di sini? Ling Yun Fei bertanya. Wolf King berkata, ya, 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 letaknya di bagian terdalam ngarai. Cepat bawa Qin Shi kecil untuk menemukannya. Setelah Ling Yun Fei membawa Ling Yun Fei pergi, Wolf King menggunakan seluruh kekuatannya dan melolong ke langit. Kemudian, itu benar-benar runtuh dan jatuh ke dalam lumpur. Ia tersapu oleh hujan lebat dan jatuh pingsan. Raungan Serigala ini bergema di langit malam. Bahkan suara guntur tidak dapat menutupinya. Mengaum. Saat berikutnya, raungan binatang buas yang keras terdengar di bagian terdalam ngarai. Seolah-olah ia merespons Wolf King. Mendengar raungan binatang ini, Ling Yun Fei sangat gembira. Dia menggunakan langkah kembali ke asal dan melarikan diri. Segera. Nyala api kecil memasuki garis pandangnya. Retakan. Sambaran petir menyambar, menerangi langit malam. Meski hanya sesaat, ia menangkapnya dengan jelas. Di ujung ngarai, berdiri sebuah puncak gunung yang tingginya ratusan kaki. Di malam hari, ia seperti binatang buas yang tergeletak di sana. Ada sebuah gua besar di kaki gunung, dan api datang dari dalam gua. Di sebelah gua, ada dua makhluk besar. Itu adalah Raja Beruang Hitam dan Anak Beruang Hitam. Mengapa kamu di sini? Saat melihat Ling Yun Fei, Raja Beruang Hitam cukup terkejut. Celepuk. Ling Yun Fei melangkah ke arah Raja Beruang Hitam dan berlutut di lumpur, memohon, Raja Beruang Senior, tolong selamatkan Qin Fei Yang. Sedikit terkejut, Raja Beruang Hitam menundukkan kepalanya dan menatap Qin Fei Yang yang berada di pelukan Ling Yun Fei. Pupilnya menyempit. Cepat, bawa dia masuk. Ia berbalik dan berjalan ke dalam gua. Ling Yun Fei segera bangun dan mengikutinya. Meskipun itu sarang beruang, namun rapi, bersih, dan sangat besar. Bahkan dengan tubuh besar Raja Beruang Hitam, ia bisa bergerak bebas. Api unggun menyala di tengahnya. Itu menerangi seluruh gua. Raja Beruang Hitam berkata, taruh dia di sana. Ling Yun Fei menganggup dan meletakkan Qin Fei Yang di atas tumpukan jerami sebelum mundur ke samping. Raja Beruang Hitam membungkuk dan mengamati dengan cermat sejenak sebelum mengerutkan kening. Apakah kamu memberinya banyak ramuan penawar racun? Ya, setidaknya tujuh atau delapan dari mereka. Pada titik ini, ekspresi Ling Yun Fei berubah dan dia bertanya, apakah ada masalah? Raja Beruang Hitam menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, tidak. Itu semua berkat kamu memberinya ramuan penawar racun sehingga dia masih hidup. Kalau tidak, dia pasti sudah mati sejak lama. Ling Yun Fei menghela nafas lega. Senior, apakah kamu punya cara untuk menyelamatkannya? Saya tidak percaya diri. Setelah hening beberapa saat, Raja Beruang Hitam menggelengkan kepalanya. 98. Kekuatan Raja Beruang Hitam sangat mengerikan, dan bahkan petinggi kota Beruang Hitam pun mewaspadainya. Sekarang meskipun dia tidak percaya diri, siapa lagi yang bisa menyelamatkan Qin Fei Yang? Semula. Jika Qin Fei Yang meninggal, Ling Yun Fei seharusnya senang. Karena dengan cara ini, dia bisa membebaskan diri dan mendapatkan kembali kebebasannya. Tapi saat ini, dia sangat sedih. Raja Beruang Hitam memandangnya dan berkata, tidak percaya diri bukan berarti tidak ada harapan. Jangan berkecil hati, lakukan apa yang Raja ini katakan. Mendengarnya. Semangat Ling Yun Fei terangkat, dia mengangkat kepalanya dan menatap Raja Beruang Hitam dengan penuh harap. Raja Beruang Hitam berkata, potong pergelangan tangan dan pergelangan kakinya dan keluarkan darah. Apa? Ling Yun Fei terkejut. Qin Fei Yang sudah sangat lemah. Jika dia mengeluarkan lebih banyak darah, bukankah dia akan langsung mati? Raja Beruang Hitam berkata dengan suara yang dalam, tidak ada pilihan lain sekarang. Darahnya penuh racun. Jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu hanya bisa mengeluarkan darah di tubuhnya. Kamu masih harus mengeluarkannya. Mata Ling Yun Fei melebar karena marah. Untuk apa kamu masih ragu? Ayo cepat. Raja Beruang Hitam meraung, jelas kehilangan kesabarannya. Tubuh Ling Yun Fei bergetar, dia buru-buru mengeluarkan belatinya dan berjongkok di samping Qin Fei Yang. Tapi tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu, dia menoleh ke arah Raja Beruang Hitam dan berkata, Raja Beruang Senior, Raja Serigala masih di luar. Saya tidak tahu bagaimana situasinya sekarang, bisakah Anda membantu? Raja Beruang Hitam menganggup dan menggeram ke arah anak Beruang Hitam itu. Ketika anak Beruang Hitam mendengar hal tersebut, ia segera berlari ke luar gua dengan penuh semangat dan menghilang ke dalam hujan. Hah! Ling Yun Fei menarik napas dalam-dalam, berbalik untuk melihat Qin Fei Yang, dan bergumam, tolong, kamu harus selamat. Kemudian, dia memegang belati di tangannya dan membuka luka berdarah di kaki dan tangan Qin Fei Yang. Darah berwarna hitam segera menyembur keluar dengan deras. Ada juga bau busuk yang menyerang lubang hidung mereka. Darah itu sekarang setara dengan racun yang sangat beracun, jangan disentuh. Raja Beruang Hitam memperingatkan dan berbalik untuk berjalan ke dalam gua. Sebenarnya ada pintu rahasia di dalam. Gemuruh. Mendorong pintu yang tersembunyi, cahaya keemasan menyelaukan bersinar. Itu adalah tumpukan besar koin emas. Seperti gunung kecil, mereka menumpuk di ruangan gelap. Ling Yun Fei menoleh dan melihat dengan rasa ingin tahu. Dia segera menelan ludahnya. Berapa banyak kekayaan yang dikumpulkan Raja Beruang Hitam selama bertahun-tahun. Inilah definisi sebenarnya dari orang kaya, begitu kaya hingga minyak mengalir keluar dari dirinya. Beberapa saat kemudian, Raja Beruang Hitam keluar dari ruang rahasia dan menutup pintu rahasia. Ketika dia sampai di sisi Ling Yun Fei, dia melemparkan kotak logam seukuran telapak tangan ke Ling Yun Fei. Ada tiga, pil darah kehidupan di dalamnya. Ketika darah di tubuhnya hampir terkuras, berikan dia satu. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Apakah dia bisa bertahan atau tidak, itu tergantung pada kemauannya. Kata Raja Beruang Hitam. Terima kasih, Raja Beruang Senior. Ling Yun Fei membungkuh dan berterima kasih padanya. Saat ini, anak beruang hitam membawa Raja Serigala ke dalam gua. Bagaimana itu? Ling Yun Fei buru-buru melangkah maju, wajahnya penuh kekhawatiran. Anak Beruang Hitam itu mengeram beberapa kali dan menjatuhkan Raja Serigala ke tanah. Raja Beruang Hitam menjelaskan, anak Serigala Bajingan ini baru saja pingsan karena kelelahan. Dia akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Ling Yun Fei menghela nafas lega. Namun segera setelah itu, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Anak Serigala Bajingan. Mengapa nada suara Raja Beruang Hitam terdengar seperti dia tidak menyukai Raja Serigala? Dia tidak terlalu memikirkannya. Duduk di sebelah Qin Fei Yang, dia memperhatikan situasi Qin Fei Yang. Setelah puluhan nafas, detak jantung dan pernapasan Qin Fei Yang menjadi sangat lemah. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Melihat ini, Ling Yun Fei buru-buru memberinya pil darah kehidupan yang pertama. Pil darah kehidupan mempunyai efek menciptakan darah. Dan efeknya sangat bagus. Dengan lahirnya darah baru, situasi Qin Fei Yang akhirnya membaik. Warna darah yang mengalir keluar dari luka berangsur-angsur berubah. Dari hitam, perlahan berubah menjadi merah tua. Kemudian dari merah tua berubah menjadi merah tua terang. Setelah efek pil darah kehidupan kedua berlalu, darah yang mengalir keluar sudah tidak jauh berbeda dengan darah orang normal. Namun, itu juga dicampur dengan racun. Karena pada awalnya, Qin Fei Yang sudah memasuki keadaan keracunan jantung. Racun itu sudah menyatu dengan organ dalamnya. tidak mungkin untuk menghilangkan semuanya sekaligus. Kondisinya sudah stabil. Hampir saja. Sekarang, berikan dia pil darah kehidupan yang ketiga. Setelah beberapa saat, beri dia pil penyembuh dan pil penawar racun. Pil penawarnya harus mampu melarutkan semua racun yang tersisa di tubuhnya. Raja Beruang Hitam tertawa. Ling Yun Fei menganggup dan melakukan apa yang diperintahkan. Tanpa disadari. Langit putih, dan semuanya terbangun. Namun hujan tidak berhenti, angin tidak berhenti, dan langit serta bumi tampak sangat gelap. Setelah tidur siang, saya merasa segar. Wolf King juga akhirnya terbangun. Setelah bertanya kepada Ling Yun Fei tentang situasi Qin Fei Yang, dia berjalan ke pintu masuk gua sendirian dan melihat ke langit yang gelap, matanya bersinar dengan cahaya mematikan yang menakutkan. Syukurlah, nyawa Qin kecil akhirnya terselamatkan. Namun, saudara serigala tidak akan melepaskan mereka yang menyakiti Qin si kecil. Dia bergumam. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menoleh untuk melihat ke dalam gua. Pandangannya tertuju pada pintu rahasia. Raja beruang hitam sepertinya sedang mengawasinya. Dia tiba-tiba melotot dan berteriak, anak serigala, sebaiknya kamu segera membuang pikiran di kepalamu, atau jangan salahkan aku karena bersikap bermusuhan. Pikiran apa? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Wolf King menoleh untuk melihat ke tempat lain dengan perasaan bersalah, tapi matanya terus berputar. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa dia sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Tidak, aku harus menyuruhnya pergi secepatnya, atau dia pasti punya ide lain. Raja beruang hitam bergumam diam-diam. Batuk. Saat ini, suara batuk terdengar. Saya ingin air. Mengikuti dengan cermat. Suara lemah dan tak berdaya terdengar sesekali di dalam gua. Qin Fei Yang. Ling Yun Fei yang pertama bereaksi dan buru-buru berjongkok di samping Qin Fei Yang. Melihat Qin Fei Yang ingin bangun, dia buru-buru berkata, jangan, jangan, kamu masih sangat lemah, jangan bergerak. Wolf King juga segera berlari dan berkata dengan penuh semangat, Qin Zi kecil, kamu akhirnya bangun, saudara Wolf tidak perlu mengambil mayatmu. Ling Yun Fei berkata dengan marah, bah, 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 apakah kamu tahu cara berbicara? Jika tidak, maka diamlah. Raja beruang hitam dan anak beruang hitam juga memandangnya dengan jijik. Wolf King sedikit malu dan tertawa datar. Qin Fei Yang melirik Raja Serigala dengan lemah dan berkata, saya sangat haus, ambilkan saya air. Berbaringlah, aku akan mencari air. Ling Yun Fei mengangguk, bangkit, memandang Raja Beruang Hitam dan bertanya, senior, apakah ada air sumur di sini? Air sumur. Raja Beruang Hitam memandang Ling Yun Fei dengan aneh. Apa ada yang salah dengan kepala anak ini? Bagaimana bisa ada air sumur di hutan belantara? Dengan enteng dikatakannya, tidak ada air sumur, tapi ada air hujan yang sudah jadi. Anda bisa memikirkan caranya. Air hujan. Ling Yun Fei mengerutkan kening, meraih kotak besi berisi, pil darah kehidupan, dan berlari keluar gua. Dia mendatangi sebuah pohon kecil dan menangkap air hujan di dedaunan. Segera, kotak besi terisi lebih dari setengahnya. Dia bergegas kembali ke gua dan datang ke sisi Kin Fei Yang. Dia membantu Kin Fei Yang berdiri dengan satu tangan dan memegang kotak besi dengan tangan lainnya. Dia membawanya ke mulut Kin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, minumlah perlahan. Terima kasih. Kin Fei Yang mengucapkan terima kasih dan mulai meneguknya. Ling Yun Fei berkata, jika bukan karena kamu, aku akan mati di sarang serangga beracun itu, jadi orang yang seharusnya berterima kasih padamu adalah aku. Kin Fei Yang tersenyum tipis dan mengulurkan tangan untuk mendorong kotak besi itu menjauh. Dia melihat sekeliling gua dan pandangannya tertuju pada Raja Beruang Hitam. Dia berkata sambil tersenyum, senior, sepertinya junior ini berhutang budi padamu lagi. Raja Beruang Hitam berkata, kamu menyelamatkan anak raja ini. Kali ini, anggap saja itu sebagai balasan budimu. Kin Fei Yang tidak berkata apa-apa lagi, dan dengan hati-hati merasakan kondisi tubuhnya. Selain merasa lemas, tidak ada rasa tidak nyaman. Kamu sudah bangun, jadi kamu harus pergi. Raja Beruang Hitam tiba-tiba memerintahkan mereka pergi. Meninggalkan. Wolf King tertegun dan berkata dengan marah, tidak bisakah kamu melihat bahwa Kin Xi kecil bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Di luar sedang hujan deras, dan hutan juga penuh bahaya. Anda ingin kami pergi sekarang? Bukankah sudah jelas Anda ingin kami mengirim diri kami sendiri ke kematian? Ling Yun Fei juga berdiri dan menangkupkan tangannya. Raja Beruang Senior, sebenarnya, kami mempertaruhkan nyawa kami untuk datang ke sini kali ini untuk meminta bantuan Anda. Bantuan apa? Kata Raja Beruang Hitam. Kami dihadang oleh dua keluarga dan istana tuan kota. Ling Yun Fei segera menjelaskan detail situasinya dengan sederhana dan jelas. Setelah mendengarkan, Raja Beruang Hitam merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Raja ini tidak dapat membantumu dalam masalah ini. Mengapa? Ling Yun Fei bertanya dengan cemas. Raja Beruang Hitam berkata, tahukah Anda mengapa Raja ini dan penduduk kota Beruang Hitam bisa hidup damai? Ling Yun Fei menggelengkan kepalanya. Itu karena Raja ini tidak pernah ikut campur dalam urusan kalian manusia. Meskipun kekuatan Raja ini lebih kuat dari orang-orang di kota Beruang Hitam, itu hanya terbatas di kota Beruang Hitam. Di tempat lain, seperti kota Yan dan kota Xingyue, ada banyak sekali manusia yang lebih kuat dari Raja ini. Sebenarnya, pada akhirnya Raja ini tidak ingin menimbulkan masalah. Tahukah kamu? Kata Raja Beruang Hitam. Ling Yun Fei berkata dengan enggan, lalu gelombang binatang terakhir kali. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Raja Beruang Hitam berkata, gelombang besar terjadi karena mereka menyakiti anak Raja ini. Jika bukan karena ini, Raja ini tidak akan pernah melakukan ini. Alis Ling Yun Fei terjalin erat, dan wajahnya sangat jelek. Dia nyaris lolos dari kematian untuk menemukan Raja Beruang Hitam, tapi dia tidak berharap pihak lain tidak mau membantu. Apa yang harus dia lakukan? Kin Fei yang tersenyum tipis, karena itu masalahnya, ayo pergi. Tapi percuma kita kembali sekarang. Ling Yun Fei buru-buru berkata, kekhawatiran Senior Bear King tidak salah. Kita tidak bisa begitu egois. Kin Fei yang tersenyum, mengangkat kepalanya dan menatap Raja Beruang Hitam, wajahnya penuh permintaan maaf, dan berkata, Senior, maaf, Junior ini tidak memikirkannya dengan matang dan menyebabkan masalah bagimu. Raja Beruang Hitam sedikit terkejut. Awalnya mengira Kin Fei yang pasti akan mengganggunya sampai mati, tapi siapa sangka dia akan begitu bijaksana. Kin Fei yang menoleh untuk melihat Ling Yun Fei dan berkata sambil tersenyum, bantu aku berdiri. Mendesah. Ling Yun Fei menghela nafas dalam-dalam, mengulurkan tangan dan meraih lengan Kin Fei yang, dan perlahan membantunya berdiri. Kin Fei yang kemudian memandang Raja Serigala dan tertawa, Serigala bermata putih, aku harus merepotkanmu untuk membawaku kembali. Tidak ada yang bisa kulakukan. Siapa yang meminta kakak Wolf membuat masalah denganmu? Ayo. Wolf King tanpa daya berjalan di depan Kin Fei yang. Tapi saat ini, mata Raja Beruang Hitam berbinar, dan tiba-tiba berkata, tunggu. Kamu tidak perlu mengirim kami pergi, kami bisa pergi sendiri. Wolf King sangat tidak senang sekarang. Karena ia tahu bahwa perintah Raja Beruang Hitam untuk pergi begitu cepat semata-mata ditujukan padanya. Raja Beruang Hitam menghela nafas, Raja ini akan mengirimmu pergi, tetapi Raja ini tidak akan pergi dekat kota Beruang Hitam. Bisa atau tidaknya kamu memasuki kota itu akan bergantung pada keberuntunganmu, tetapi kamu tidak dapat menyebutkan masalah ini kepada siapapun, dan terlebih lagi, kamu tidak bisa memberitahu siapapun bahwa kamu ada hubungannya dengan Raja ini. Terima kasih, Raja Beruang Senior. Kita berdua pasti akan tutup mulut. 99. Dengan bantuan Raja Beruang Hitam, perjalanan mereka tidak terhalang. Dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka sampai di tepi gunung Beruang Hitam. Raja Beruang Hitam berhenti di depan sebuah bukit kecil. Dari sini, mereka dapat melihat kota Beruang Hitam dengan jelas. Qin Fei Yang, Ling Yun Fei, dan Wolf King melompat turun dari bahu Raja Beruang Hitam dan mendarat di tanah. Raja Beruang Hitam berkata, Raja ini akan mengirimmu ke sini. Kekuatan Qin Fei Yang juga telah pulih dengan cepat. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, Senior. Kita akan bertemu lagi. Raja Beruang Hitam tersenyum dan berkata, Cepat pergi. Kamu harus memasuki Aula Dan Wang dan Istana Raja Beladiri, karena kedua kekuatan ini adalah satu-satunya jalan pintas bagi kalian manusia untuk mencapai surga dalam satu langkah. Kami akan. Keduanya mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim Raja Serigala ke dalam kastil. Lalu, dia dan Ling Yun Fei berbalik dan berjalan menuju kota Beruang Hitam. Anak manusia ini tidak sederhana. Raja Beruang Hitam melihat punggung Qin Fei Yang dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu tidak pergi. Matanya tertuju pada Qin Fei Yang dan Mutianan. Hati-hati. Qin Fei Yang memperingatkan dengan suara rendah. N. Ling Yun Fei berbisik. Mereka berdua mendengarkan sekeliling mereka dan melihat sekeliling. Jika ada pergerakan, mereka akan berhenti dan memeriksa. Setelah memastikan tidak ada bahaya, mereka terus bergerak maju. Karena mereka khawatir keluarga Jiang dan Mu serta orang-orang Istana Tuan Kota mungkin sedang menyergap di dekatnya. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Mereka berdua sampai di tepi hutan. Jika mereka mengambil satu langkah ke depan, mereka akan mempunyai pandangan yang luas. Jadi, sebelum mereka keluar, pertama-tama mereka harus memastikan bahwa tidak ada bahaya. Keduanya berbaring di rerumputan dan memandang ke arah gerbang kota. Di sini, mereka bisa melihat dengan jelas wajah orang-orang yang menjaga gerbang kota. Eh! Ketika mereka berdua melihatnya, mereka langsung terkejut. Di depan gerbang kota, selain penjaga Istana Tuan Kota, ada orang-orang dari kekuatan lain. Itu guba. Qin Fei Yang melihatnya dan sangat gembira. Guba berdiri di tengah gerbang kota, jadi sangat menarik perhatian. Guba! Ling Yun Fei berpikir dengan hati-hati dan berkata dengan terkejut, jika aku tidak salah ingat, sepertinya dia adalah tetua pengelola Pilhol. Itu benar. Kata Qin Fei Yang. Ling Yun Fei sangat gembira. Karena dia ada di sini, apakah itu berarti kepala balai dan yang lainnya telah menerima kabar tersebut? Tentu saja. Qin Fei Yang menganggup dengan berat. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Ling Yun Fei tidak sabar untuk bangun dan lari keluar hutan. Raja beruang senior, meskipun aku tidak banyak membantu, aku tetap harus berterima kasih. Qin Fei Yang juga berdiri dan menoleh untuk melihat Raja beruang hitam di depan bukit kecil, wajahnya penuh rasa terima kasih. Pergi. Raja beruang hitam membuka mulutnya dan mengucapkan dua kata ini. Hati-hati di jalan. Qin Fei Yang berkata dalam hati, lalu berbalik dan mengejar Ling Yun Fei. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan berteriak, Elder Gu, saya di sini. Suara ini. Gu ba bingung. Mengikuti suara itu, dia langsung sangat gembira. Dia segera berlari menuju Qin Fei Yang dan pria lainnya. Namun, mata para penjaga bersinar dengan cahaya dingin. Sepertinya tidak ada yang bisa kulakukan. Raja beruang hitam tersenyum dan berbalik untuk pergi. Tetapi, tanpa menunggu untuk mengambil langkah. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari belakang. Ia sedikit terkejut dan berbalik untuk melihat. Pupilnya tiba-tiba menyusut. Pada saat yang sama, wajah guba juga berubah. Dia melihat. Di depan Qin Fei Yang, dua pria bertopeng hitam muncul dari tanah. Di tangan mereka, mereka masing-masing memegang pedang sepanjang tiga kaki yang bersinar dengan ketajaman yang mengejutkan. Begitu keduanya muncul, mereka bergegas menuju Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei seperti kilat. Berhenti. Melihat ini, guba cemas. Sambil mengaum, dia bergegas menyelamatkan mereka. Tetapi, perubahan ini terjadi terlalu tiba-tiba. Lebih-lebih lagi, jarak antara dua pria bertopeng dan Qin Fei Yang hanya lima atau enam meter. Guba tidak bisa datang menyelamatkan mereka tepat waktu. Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei juga terkejut dengan perubahan ini. Mereka tidak pernah berpikir seperti itu. Dengan guba yang memimpin, akan ada orang-orang yang bersembunyi di bawah tanah, menunggu kesempatan untuk membunuh mereka. Orang-orang ini sungguh putus asa. Angin sepoi-sepoi. Dekat. Angin sepoi-sepoi. Langsung ke inti keduanya. Jelas sekali, kedua pria bertopeng berbaju hitam itu ingin membunuh mereka dengan satu pukulan. Saat ini, situasi Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei bisa dikatakan tergantung pada seutas benang. Bahkan mereka berdua merasa separuh kaki mereka sudah melangkah ke gerbang neraka. Mengaum. Tapi saat ini, raungan binatang buas yang keras dan jelas tiba-tiba meledak di hutan di belakang mereka. Raungan itu langsung menutupi guntur. Seolah-olah seorang raja telah muncul di dunia, membawa tekanan yang mengerikan. Tidak hanya menggetarkan telinga orang, bahkan darah di tubuh pun melonjak tak terkendali. Lengan kedua pria bertopeng hitam itu bergetar pada saat bersamaan. Dengan getaran ini, arahnya menyimpang beberapa inci. Engah. Kedua pedang King Feng bersinar dengan cahaya dingin. Salah satunya tenggelam ke bahu kanan Qin Fei Yang. Yang lainnya tenggelam ke bahu kiri Ling Yun Fei. Saat ini, darah berceceran. Berengsek. Kami benar-benar ketinggalan. Kedua pria bertopeng hitam itu meraung kesal, dengan cepat mencabut pedang King Feng mereka, dan mengayunkannya ke tenggorokan Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei. Kamu ingin membunuhku ketika kamu sudah siap, bermimpilah. Cahaya dingin muncul di mata Qin Fei Yang. Dia meraih Ling Yun Fei, menginjak Luo Yan steps, dan mundur seperti kilat. Jangan biarkan mereka kabur. Salah satu dari mereka meraung. Keduanya mengungkapkan niat membunuh dan bergegas maju lagi. Kecepatan mereka jauh melebihi kecepatan Qin Fei Yang. Wu Zong. Murid Qin Fei Yang menyusut. Dengan peningkatan langkah Luo Yan, kecepatannya sebanding dengan Master Bella diri bintang sembilan. Keduanya lebih cepat dari dia, jadi mereka hanya Wu Zong. Dia melirik guba. Meskipun guba sudah bergegas, setidaknya butuh lima nafas untuk tiba. Lima nafas. Biasanya, ini akan segera berakhir. Namun dalam pertarungan, belum lagi lima tarikan nafas, satu tarikan nafas saja sudah cukup untuk membunuh. Tidak. Dia tidak bisa begitu saja berpikir untuk lari demi hidupnya. Saat ini, serangan balik adalah cara terbaik untuk menyelamatkan nyawanya. Karena pihak lain pasti tidak akan mengira dia akan melakukan serangan balik. Terlebih lagi, dia tidak akan mengira bahwa dia memiliki belati yang dapat memotong besi seperti lumpur. Memikirkan hal ini, Qin Fei yang menoleh dan menatap Ling Yun Fei. Membunuh. Saat berikutnya, keduanya meraung pada saat bersamaan. Alih-alih mundur, mereka malah maju dan menghadapi dua pria bertopeng hitam. Niat membunuh memenuhi mata mereka. Eh, kedua pria bertopeng hitam itu tiba-tiba memperlihatkan ekspresi terkejut. Mereka benar-benar mengambil inisiatif untuk maju. Apakah mereka sedang mencari kematian? Mundur cepat. Guba sangat cemas dan dia meraung marah. Jika Jiang Haotian mati di depannya, kepala kuil dan dua tetua pemarah akan mengulitinya hidup-hidup. Namun, Qin Fei yang menutup telinga. Melihat kedua pria bertopeng itu terganggu, dia dengan tegas mengeluarkan Chang Sui dan mengambil kesempatan untuk mengayunkan kedua bilah hijau itu dengan kekuatan. Dentang. Dalam sekejap, percikan api berterbangan kemana-mana. Kedua bilah hijau itu langsung dipatahkan oleh Chang Sui. Apa? tercengang saat itu juga. Apa itu tadi? Itu sebenarnya sangat tajam. Saat ini, Ling Yun Fei melancarkan serangan sengit. Pukulan pembunuh kunci hati. Sambil meraung, dia melayangkan pukulan ke jantung pria bertopeng di sebelah kiri. Truki menyembur keluar dan bersinar terang. Bam! Tinju itu mendarat. Pria bertopeng itu memuntahkan setegup darah di tempat dan seluruh tubuhnya terlempar karena benturan. Bajingan kecil, kamu mendekati kematian. Pria bertopeng lainnya sangat marah. Dia menginjak tanah dan lumpur berceceran di langit. Ledakan. Dia melemparkan telapak tangannya ke arah Ling Yun Fei. Angin menderu-deru dan hujan di sini langsung menguap, berubah menjadi zona vakum. Sungguh menakjubkan. Namun, di hadapan telapak tangan yang menakutkan, Ling Yun Fei hanya tersenyum. Melihat hal tersebut, pria bertopeng itu merasakan rasa tidak nyaman yang kuat di hatinya. Dia melirikin Fei Yang dari sudut matanya. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Di mana dia? Bukankah dia ada di sampingku? Bagaimana dia bisa menghilang dalam sekejap mata? Di belakangmu. Dia tiba-tiba menggigil dan menyerah menyerang Ling Yun Fei. Dia dengan cepat berbalik. Tapi saat dia berbalik, belati putih seputih batu giok menembus langit seperti kilat dan dengan kepulan, ia tenggelam ke atas kepalanya. Ternyata, ketika pria bertopeng menyerang Ling Yun Fei, Kin Fei yang juga mengikuti di belakang pria bertopeng itu. Dan bagi orang ini, Kin Fei yang tentu saja tidak akan berbelas kasihan. Dia langsung menusuk kepala pria bertopeng itu dengan belatinya. Bagaimana ini mungkin? Pupil pria bertopeng itu membesar dengan cepat dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Ingat, jangan pernah meremehkan siapapun. Terkadang, semut pun bisa mengalahkan gajah. Kin Fei yang mencibir dan mengeluarkan Chang Sui dengan paksa. Bang! Pria bertopeng itu terjatuh di tempat dan lumpur berceceran di mana-mana. Darah terus mengucur dari luka di kepalanya. Dalam sekejap, air hujan di sini berubah menjadi merah. Dalam sekejap mata, pria bertopeng yang dikirim terbang oleh Ling Yun Fei baru saja menstabilkan dirinya ketika dia melihat temannya jatuh ke tanah dan mati. Hatinya penuh rasa tidak percaya. Seorang Grand Master Seni Beladiri dibunuh oleh Master Seni Beladiri. Konyol, ini sungguh konyol. Aku ingin melihat seberapa mampu kalian berdua bajingan kecil. Dia meraung histeris dan bergegas menuju Kin Fei yang seperti orang gila. Seluruh tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Tangannya dipenuhi dengan tenaga chi. Jelas sekali, dia akan menggunakan Seni Beladiri. Namun, Kin Fei yang dan pria lainnya acuh tak acuh. Mulut mereka penuh dengan ejekan. Kamu berani menyentuh murid Pilholku. Kamu benar-benar punya nyali. Tinju yang menghancurkan gunung. Saat ini, raungan menggelegar meletus. Guba akhirnya tiba dan melontarkan pukulan. Merasakan energi tinju yang menakutkan, pria bertopeng itu terkejut. Dia dengan cepat berbalik dan melemparkan telapak tangannya. Pada saat yang sama, dia meraung, Imperial Wind Palem. Tinju dan telapak tangan saling bertabrakan. Bang! Retakan! Pria bertopeng itu terlempar dan lengannya patah. Guba seperti gunung besar, berdiri kokoh di tengah hujan dan tidak bergerak sama sekali. Dia berjalan ke samping pria bertopeng itu dan berkata dengan niat membunuh di matanya, Kamu dari istana wali kota. Sepertinya aku harus mengampuni nyawamu. Kin Fei yang berkata dengan heran, Penatu Agu, bagaimana Anda tahu dia berasal dari istana wali kota? Guba berkata, karena hanya orang-orang dari istana wali kota yang dapat mengembangkan seni bela diri seperti telapak angin kekaisaran. Kin Fei yang mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya dia tidak akan berhenti sampai dia membunuhku. Guba mencibir, jangan khawatir. Selama kita membawanya kembali, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Saat itu, belum lagi istana wali kota, dia bahkan mungkin tidak bisa mempertahankan hidupnya. Hanya saja tunggu dan lihat. Tapi sebelum dia selesai berbicara, pria bertopeng itu tiba-tiba memukul dadanya sendiri dengan telapak tangannya. Engah! Seketika, darah muncrat. Dia memandang Kin Fei yang dan yang lainnya dengan ekspresi galak dan tertawa, membunuh Jiang Hautian dan Ling Yun Fei adalah ide kami. Ini tidak ada hubungannya dengan wali kota. Anda ingin memfitnah wali kota? Bermimpilah. Setelah mengatakan itu, dia jatuh ke tanah. 100. Kin Fei yang menyimpan Chang Sue dan bergegas, bertanya, Penatua Gu, bagaimana kabarnya? Guba berkata, mati. Mata Kin Fei yang menjadi gelap. Begitu orang ini meninggal, tidak akan ada bukti. Mustahil untuk menjatuhkan penguasa kota lagi. Karena penguasa kota bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa atau menyalahkan orang lain. Tanpa bukti kuat, tidak ada yang berani menyentuhnya. Bagaimanapun juga, dia adalah penguasa kota dan mewakili otoritas tertinggi. Guba melepas cadar hitam di wajah mereka. Mereka memang berasal dari Istana Tuan Kota. Kin Fei yang bahkan mengenali salah satunya. Kapten penjagalah yang ingin membunuhnya. Ling Yun Fei mendengus, mereka adalah Grandmaster Seni Beladiri. Betapa bodohnya mereka bekerja untuk orang yang begitu hina. Mereka semua dilatih oleh penguasa kota dan telah lama menjadi orang-orang pengorbanan penguasa kota. Bagi mereka, kematian bukanlah hal yang menakutkan. Yang menakutkan adalah mereka tidak menyelesaikan misi yang diberikan oleh penguasa kota. Oh benar, apakah lukamu baik-baik saja? Guba memandang mereka berdua dengan prihatin. Kami baik-baik saja. Kin Fei yang tersenyum. Guba memuji, kamu bahkan memiliki kemampuan untuk membunuh Grandmaster Seni Beladiri Bintang 1. Saya harus mengatakan bahwa kamu benar-benar luar biasa. Kamu telah jauh melampaui rekan-rekanmu. Tapi jangan berpuas diri. Teruslah bekerja keras. Tapi Kin Fei yang dan Ling Yun Fei merasa bersalah atas pujian Guba. Karena, jika bukan karena perhatian mereka berdua terganggu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Mengambil langkah mundur, jika bukan karena Kin Fei yang dan Chang Sui, bahkan jika mereka memiliki kesempatan, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Jadi dalam hal ini, ada sedikit banyak keberuntungan dan keberuntungan. Tentu saja, kemampuan mereka terlihat jelas bagi semua orang. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Namun kali ini, mereka selamat. Mereka harus berterima kasih banyak kepada Raja Beruang Hitam. Karena pada awalnya kedua pedang hijau itu ditujukan ke jantung mereka. Jika bukan karena Auman Raja Beruang Hitam, hati mereka pasti sudah tertusuk. Mereka pasti mati di tempat. Raja Beruang Senior, terima kasih. Kin Fei yang dan Ling Yun Fei memandang gunung beruang hitam dengan rasa terima kasih. Dia pasti akan mengingat kebaikan ini selamanya. Gu Ba juga melihat ke gunung Beruang Hitam. Dia secara alami mendengar suara gemuruh tadi. Dan saat itu, ketika dia merasakan tekanan, dia pun terkejut. Namun dia tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak memikirkan tentang Raja Beruang Hitam. Karena menurutnya, Kin Fei yang dan Ling Yun Fei tidak mungkin mengenal Raja Beruang Hitam. Raja Beruang Hitam yang tinggi dan perkasa tidak akan membantu dua manusia. Itu mungkin adalah binatang buas yang kuat setingkat Grandmaster Seni Beladiri dan kebetulan melewati area ini. Gu Ba mengalihkan pandangannya dan tersenyum. Ayo kembali, tesnya akan segera dimulai. Oke. Kin Fei yang mengangguk. Ketika ketiganya datang ke kota, para penjaga adalah para penjaga dan itu adalah para penjaga. Rupanya, dia sangat terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Kin Fei yang dan Lik Ye. Pertama, mereka semua mengira kapten mereka akan mampu membunuh mereka berdua dengan mudah. Namun ternyata tidak. Pada akhirnya, kaptenlah yang dibunuh oleh mereka berdua. Master Beladiri Bintang 5 sudah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Ketika mereka menjadi lebih kuat di masa depan, bukankah mereka akan menjadi lebih kuat lagi? Huff, kembalilah dan beritahu wali kotamu bahwa ketiga pemimpin Pil Hall akan mengunjunginya secara pribadi besok. Minta dia untuk menyiapkan penjelasan yang masuk akal. Gu Ba menatap mereka dengan dingin. Kemudian, dia memimpin Kin Fei yang dan Ling Yun Fei ke kota. Ling Yun Fei bertanya dengan heran, Elder Gu, apakah kita benar-benar akan pergi ke rumah wali kota besok? Gu Ba mencibir, meskipun tidak ada bukti, kita harus menghalangi dia. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bagaimana menahan diri. Masuk akal. Ling Yun Fei mengangguk. Gu Ba berkata, tapi selama kamu memasuki Aula Raja Beladiri dan Aula Dan Wang, dia tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Segera. Ketiganya datang ke Pil Hall. Gu Ba berkata kepada Kin Fei yang, masuklah sendiri. Saya akan mengirim Ling Yun Fei keluar untuk mencegah masalah lagi. Juga, beritahu He Wu dan yang lainnya. Kin Fei yang bertanya, di mana Penatua He? Dia ada di gerbang barat kota. Karena kami tidak tahu dari arah mana kamu akan datang, Ketua Aula memintaku, He Wu dan dua Penatua diaken di Aula Raja Beladiri untuk menjaga masing-masing satu gerbang kota. Kata Gu Ba. Jadi begitu. Kin Fei yang tercerahkan. Aula pemadam kebakaran Pil. Semua orang di Pil Palace saat ini sedang berkumpul di Aula Utama. Tepat di depan. Mereka berempat duduk di kursi. Ada meja teh di samping mereka masing-masing. Ada teko teh dan cangkir teh. Mereka adalah Luo Xiong, Feng Cheng, Penatua Mo, dan Lin Chen. Namun, keempatnya memiliki ekspresi berbeda. Luo Xiong menutup matanya dan tetap diam. Feng Cheng dan Elder Mo melihat keluar Aula. Mereka penuh harap dan marah. Lin Chen menunduk dan terus menuangkan teh. Ada sedikit ketidaksabaran di antara alisnya. Suasana di sini sangat berat. Murid-murid di sekitarnya tidak berani membuat keributan. Di kiri, Cheng Yi, Ling Yan, Jijin, dan Lu Hong berdiri bersama dan berbisik. Cheng Yi bertanya, Ling Yan, apakah kamu mengetahuinya? Saya menemukan. Ling Yan menganggup dan berkata dengan suara rendah, ada orang-orang dari Istana Tuan Kota yang sedang menyergap di luar empat gerbang kota. Selama Jiang Haotian muncul, bahkan jika guba dan yang lainnya ada di sana, mereka akan tetap mati. Lu Hong tersenyum dan berkata, jika itu masalahnya, tempat yang telah ditentukan ini pasti akan menjadi milikmu, kakak senior Cheng Yi. Jijin berkata dengan nada menyanjung, kakak senior, tolong jaga aku di masa depan. Cheng Yi sangat gembira dan berkata, jangan khawatir. Selama saya mendapatkan tempat yang telah ditentukan, saya pasti tidak akan melupakan kalian. Apa yang kalian bicarakan, biarkan Tuan Gendut mendengarnya juga. Saat ini, Fatso menyelinap di belakang mereka berempat dan tertawa. Yo, Gendut sialan, kamu ternyata berani berinisiatif mendekatiku. Apa kamu tidak takut aku akan mengulitimu? Mereka berempat langsung terlihat tidak ramah. Heh, Tuan Gendut kebetulan ingin menurunkan berat badan. Ayo, kuliti sebanyak yang kamu mau. Fatso memandang mereka berempat dengan provokatif. Dia tampak seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Hal ini membuat mereka berempat sangat marah. Namun, dengan adanya tiga pukulan besar, mereka tidak berani berkobar. Luhong berkata dengan dingin, babi gendut sialan, setelah penilaian, pada saat itu, jika kamu punya nyali, jangan lari. Kamu sangat protektif terhadap Cheng Yi. Apakah kamu sudah berselingkuh dengannya? Jika Tuan Gendut mengingatnya dengan benar, kamu dan Jijin juga tampaknya memiliki hubungan gelap, kan? Kamu dua kali. Kamu benar-benar hebat, Nona. Kakak senior Cheng Yi, kakak senior Jijin, kalian berdua sangat tampan. Tapi jika ada lebih banyak topi hijau, itu akan menjadi lebih sempurna. Bagus sekali, Tuan Gemuk punya dua di sini. Harganya tidak 998, juga tidak berharga 98. Harganya hanya delapan koin emas. Bagaimana, Tuan Gemuk cukup setia? Fatso tertawa dan mengeluarkan dua topi hijau, melambaikannya di depan Cheng Yi dan Jijin. Aku akan menanggungnya. Mereka bertiga menatap Fatso sambil mengertakkan gigi. Paru-paru mereka hampir meledak karena amarah. Menurutmu itu mahal? Baiklah, Tuan Gemuk akan menderita kerugian kali ini. Aku akan memberikannya kepadamu secara gratis. Ayo, Ayo, Ayo. Tuan Gemuk akan mengenakannya untukmu. Pasti akan terlihat sangat bagus. Setelah Fatso selesai berbicara, dia benar-benar memasang topi hijau di kepala mereka. Jijin meraih pergelangan tangan Fatso dan menggeram, Fatso sialan, jika kamu terus mengacau, aku akan membunuhmu. Tanpa bantuan Jiang Hautian, saya akan melihat bagaimana Anda dapat bertahan hidup di Pil Palace. Cheng Yi tersenyum dingin dan mengabaikan Fatso. Bunuh Tuan Gemuk. Cahaya dingin melintas di mata Fatso. Dia membuang dua topi hijau itu dan mengeluarkan dua belati. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Mereka berempat kaget. Tidak ada, tidak ada apa-apa. Fatso buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia memandang mereka berempat dengan senyum tersanjung dan berkata, saya hanya bercanda sekarang. Saya harap kakak dan adik tidak keberatan. Jika ada di antara Anda yang bisa membantu saya menahannya, saya berjanji akan memberi Anda hadiah yang besar. Kejutan. Mereka berempat saling memandang dan mengabaikannya. Fatso mengambil inisiatif dan memasukkan belati ke tangan Jijin dan Lingyan. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Mereka mengerutkan kening. Fatso tertawa jahat. Dia meraih pergelangan tangan Jijin dengan tangan kanannya dan pergelangan tangan Lingyan dengan tangan kirinya. Dia justru menggunakan kekuatannya untuk menusuk dadanya sendiri. Ekspresi Jijin dan Lingyan berubah. Ujung kedua belati itu langsung menembus pakaian Fatso dan hendak menusuk kulitnya. Bajingan, apa yang kamu coba lakukan? Jijin dan Lingyan buru mundur. Mereka berteriak pada saat bersamaan. Pembunuhan. Tuan Istana, Tetua, selamatkan aku. Fatso juga meraung ketakutan saat ini. Seluruh wajahnya menjadi pucat pasi dalam sekejap. Jijin dan Lingyan tercengang. Saat ini, tatapan semua orang tertuju pada mereka bertiga. Mereka semua merasa hal itu sulit dipercaya. Mereka benar-benar berani membunuh Fatso di depan tiga pemimpin besar itu. Apakah otak Jijin dan Lingyan rusak? Bang! Tiba-tiba, suara keras terdengar di aula. Semua orang menoleh dan segera diam karena takut. Wajah Feng Cheng muram. Tangan tuanya yang besar tiba-tiba menghantam meja teh. Retakan. Meja teh langsung terkoyak. Cangkir teh dan teko jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Ketiga pemimpin besar itu sudah sangat kesal. Melihat ini, mereka langsung geram. Fatso, Lingyan, dan Jijin juga kaget. Kedua belati itu jatuh ke tanah dan menghantam tanah dengan percikan api yang menyilaukan. Penatua. Jijin buru-buru mengambil langkah ke depan dan hendak menuduh Fatso. Elder, Hallmaster, Anda harus menegakkan keadilan bagi murid ini. Namun, Fatih yang pertama berteriak. Baru saja, saya mendengar mereka berbicara tentang Jiang Haotian. Saya mengatakan bahwa Jiang Haotian mungkin masih hidup. Tapi aku tidak menyangka mereka langsung mengarahkan belatinya ke arahku. Jika aku tidak bereaksi tepat waktu, aku pasti sudah mati di tangan mereka sekarang. Dia berlari ke arah tiga pemimpin besar dan berlutut di tanah. Dia menangis dengan ingus dan air mata. Omong kosong. Kaulah yang memberi kami belati itu. Tetua, Tuan Istana, dialah yang pertama-tama menuduh kita dan menjebak kita. Jijin dan Ling Yan buru-buru membela diri. Mereka sangat marah hingga asap keluar dari kepala mereka. Fatso memelototi mereka berdua dan berteriak dengan marah. Kamu bagus. Kamu sebenarnya mencoba menjebakku. Siapa di pilhol yang tidak tahu kalau aku yang paling pengecut? Saya bahkan tidak berani membunuh babi. Beraninya aku bunuh diri dengan belati. Cukup, kalian semua tutup mulut. Luo Xiong berteriak dengan dingin. Dia melirik mereka bertiga dan berkata dengan dingin, tidak bisa dimaafkan menyakiti sesama murid. Jijin dan Ling Yan didiskualifikasi dari ujian. Segera keluar dari Pilfire Hall dan pergi ke kandang babi untuk merenungkan kesalahanmu. Tidak. Tuan Istana, kami tidak bersalah. Wajah mereka langsung berubah menjadi hijau. Mereka buru-buru berlutut di tanah dan berteriak. Terima kasih telah menonton!